ZANBI Namun, saat kesengsaraan surgawi akan turun, kristal putih di telapak tangan Zuawan meledak dan langsung menuju ke awan. Tidak lama setelah kristal putih itu meluncur ke awan, kesengsaraan surgawi yang terjadi di awan runtuh dengan ledakan keras. Kesengsaraan surgawi yang kental juga menghilang tanpa jejak. Saya telah membantu Anda mengimbangi kesengsaraan surgawi. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri sekarang. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saat saya mencerahkan Anda sekarang, sebagian besar peta tempat ini telah dikirimkan ke lautan kesadaran Anda. Anak kecil, aku harap kamu dapat segera mencapai tempatku sekarang. Saat Zuawan perlahan membuka matanya, cahaya menyala keluar dari matanya. Suara samar Changji juga terdengar di benaknya. Setelah suara Changji menghilang, cahaya di permukaan kristal putih yang telah menyerap kesengsaraan surgawi abadi memudar dan kembali ke tangan Zuawan. Dalam benak Zuawan, peta topografi yang sangat rumit perlahan-lahan muncul. Dia meliriknya dan menemukan bahwa peta topografi ini adalah peta topografi kedalaman Heavenly Armor Star. Itu juga termasuk labirin bawah tanah yang disebutkan oleh raksasa hitam dan putih itu. Suara mendesing. Xiaohei bergegas menuju Zuawan dan berkata dengan penuh semangat, Zuawan, kristal putih itu memiliki aura tuanku. Apakah kamu melihat tuanku? Zuawan melirik Xiaohei dan berkata dengan suara yang dalam, saya memang melihat Changji. Dia bahkan membantu saya menerobos kultivasi saya. Zuawan memberitahu Xiaohei semua yang terjadi di kristal putih itu. Xiaohei terlihat semakin bersemangat. Tuan masih hidup, kita harus menemukannya, Xiaohei berkata dengan tegas. Jangan khawatir, Tuan Changji menyuruhku untuk menemukannya. Aku pasti akan menemukannya. Namun, setelah melihat peta topografi yang dia berikan padaku, aku menemukan bahwa olah tempat Tuan Changji berada cukup jauh dari sini. Kita perlu meninggalkan labirin bawah tanah dulu, kata Zuawan dengan suara yang dalam. Xiaohei menganggup dan memandang Zuawan dengan rasa terima kasih. Zuawan, terima kasih. Zuawan tersenyum dan berkata, apakah perlu mengatakan hal ini di antara kita? Dengan itu, mata Zuawan tertuju pada lautan tak berujung di sekitarnya. Menurut peta topografi yang ditanamkan Changji padanya, laut ini seharusnya dibentuk oleh formasi kuno yang kuat. Selama formasi kuno ini rusak, laut akan pecah. Memikirkan hal ini, terjemahan Zuawan berpikir. Terjemahan, 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 kom terjemahan. Dia ingat bahwa mata formasi lautan luas ini, formasi-formasi seharusnya berada di suatu tempat di kedalaman laut. Kom, adalah. Ketika Zuawan menyelam ke laut, di dasar laut yang lain, sesosok tubuh sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba keluar dari air. Seharusnya aku benar. Itulah aura kesengsaraan Guntur Aba di Surgawi. Kali ini, hanya Zuawan yang berada di bawah alam Aba di Surgawi. Tut-tut, aku beruntung kali ini. Aku tidak percaya aku datang ke sini bersama bajingan kecil Zuawan itu. Sosok itu tersenyum garang. Seperti bayangan hitam ilusi, tiba-tiba muncul dari laut dan terjun ke kedalaman laut, ke arah perginya Zuawan. Di kedalaman laut yang gelap, Zuawan bagaikan ikan yang fleksibel, bergerak bola balik di kedalaman laut. Ketika Zuawan sampai ke dasar laut, yang tampak di hadapannya adalah hamparan terumbu dasar laut yang bertulang. Di antara terumbu karang ini, ada sebuah pintu melengkung yang besar. Zuawan diam-diam menatap pintu melengkung yang dikelilingi oleh terumbu karang yang tak terhitung jumlahnya, tatapan kontemplasi di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini seharusnya menjadi sumber dari batasan kuno. Dengan itu, Zuawan membuat segel dengan tangan kanannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk rantai rune. Ada begitu banyak rantai rune sehingga mereka langsung mengikat pintu melengkung itu. Merusak. Zuawan berteriak dingin, dan rantai rune tiba-tiba mengencang. Kemudian, pintu melengkung itu bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Retakan. Akhirnya, ketika retakan menyebar ke seluruh pintu, pintu melengkung itu roboh dan pecah. Menabrak. Saat pintunya hancur, seluruh lautan mulai bergulung dan mengaum dengan tidak terkendali. Seluruh dunia lautan mulai retak di bawah amukan ombak. Ledakan. 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 Saat laut hancur, sebuah lubang hitam besar muncul di bawah pintu yang rusak, dan Zuawan mengebor ke dalam lubang hitam tanpa ragu-ragu. Saat Zuawan mengebor ke dalam lubang hitam, sosok itu juga bergegas mendekat. Orang itu melihat sekilas Zuawan mengebor ke dalam lubang hitam dan berteriak dengan marah, Zuawan, mari kita lihat kemana kamu pergi. Zuawan, yang mengebor lubang hitam, merasakan kekuatan isap yang kuat. Saat dia benar-benar memasuki lubang hitam, dia langsung mendengar teriakan marah. Dia mengangkat kepalanya sedikit, pandangannya tertuju pada sosok itu, dan pupil matanya menyusut. Dia Wuxiang. Begitu Zuawan selesai berbicara, dia benar-benar menghilang ke dalam lubang hitam. He Wuxiang dengan muram menatap Zuawan, yang menghilang ke dalam lubang hitam, dan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti Zuawan ke kedalaman lubang hitam. Sayangnya, saat He Wuxiang tiba di depan lubang hitam, lubang hitam tersebut langsung menyusut. Ia menyusut dengan sangat cepat dan menghilang tanpa jejak. Berengsek. He Wuxiang bingung dan jengkel. Dia melayangkan pukulan ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Ledakan. 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 Pada saat yang sama, dunia laut berada dalam kekacauan total. Pusaran air tak berujung tersapu dari kedalaman laut. He Wuxiang melihat pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan ekspresi jelek. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menggunakan seluruh kemampuannya untuk melawan kekuatan mengerikan dari pusaran air yang menyapu dari kedalaman laut. Ini adalah kolam kecil. Di sekitar kolam kecil terdapat dinding batu bertulang, dan di depan kolam kecil terdapat lorong yang dalam. Lorong itu sangat gelap, seolah tidak ada habisnya. Tatapan Zhuowen tertuju pada tengah kolam kecil. Ada sebuah batu berukuran sekitar satu inci persegi, dan ada tetesan air kecil di atas batu tersebut. Permukaan tetesan air itu mengalir dengan cahaya tujuh warna, membuatnya tampak cantik. Sepertinya selama ini aku berada di dalam setetes kecil air. Tetesan kecil air itu mengandung batasan kuno yang sangat misterius. Karena adanya batasan kuno itulah maka tetesan kecil air itu mengandung dunia yang sangat luas. Laut, kata Zhuowen dengan ekspresi penuh pengertian. Hei Wuxiang itu adalah sebuah momok. Kita tidak bisa membiarkan dia keluar tanpa cedera, tiba-tiba Xiao Hei berkata. Zhuowen menyeringai dan berkata, saya secara alami mengetahui hal itu. Ketika saya keluar dari setetes air kecil, saya sudah melakukan sesuatu terhadapnya. Tidak akan lama lagi dunia laut di dalam setetes air kecil itu benar-benar runtuh. Saat dia berbicara, pandangan Zhuowen tertuju pada kolam kecil. Melalui peta topografi yang diberikan cangji kepadanya, dia secara kasar mengetahui bahwa tempat ini termasuk dalam kategori labirin bawah tanah. Di atas batu di tengah kolam kecil, ada setetes air kecil yang penuh dengan kekuatan pembatas kuno yang kuat. Ini sungguh aneh. Mungkinkah ada sesuatu di dasar kolam? Zhuowen bergumam. Dia melihat tetesan kecil air di atas batu dan berkata, masih ada waktu sebelum tetesan kecil air itu runtuh. Saya masih punya waktu untuk pergi ke dasar kolam untuk menyelidikinya. Terlebih lagi, meskipun setetes air kecil itu runtuh, Hewushang pasti akan terluka parah. Meskipun Hewushang memiliki jimat Raja Pedang Suci dan budidayanya telah mencapai puncak alam abadi langit, tidak mudah untuk membunuh Hewushang. Namun, tidak mudah bagi Hewushang untuk membunuh Zhuowen. Bagaimanapun, Zhuowen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah menerima pencerahan Changji, basis budidayanya telah maju ke alam surga abadi awal. Terlebih lagi, Sein Pisik miliknya telah mencapai lingkaran besar. Dengan kombinasi tubuh suci dan kultivasi, kecakapan pertempuran yang dapat ditampilkan Zhuowen belum tentu cocok untuk tahap peralihan dari alam abadi langit. Meskipun Hewushang kuat, tidak mudah baginya untuk membunuh Zhuowen saat ini. Terlebih lagi, Hewushang telah menderita luka serius saat ruang misterius itu runtuh. Jika dunia setetes air kecil itu runtuh, mustahil bagi Hewushang untuk keluar tanpa cedera. Pada saat itu, sulit untuk membedakan siapa yang akan menjadi pemburu dan siapa yang akan menjadi mangsa. Memikirkan hal ini, Zhuowen tiba-tiba melompat ke dalam kolam. Suhu kolam itu jauh lebih rendah dari yang dia bayangkan. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin udara di sekitarnya. Bahkan nafas Zhuowen berubah menjadi naga es kecil karena lingkungan yang dingin. Setelah menyelam sekitar satu kilometer, banyak es batu yang muncul di sekitar kolam. Es batu ini sangat aneh. Mereka tidak mengapung di permukaan kolam, melainkan mengambang di kedalaman sekitar satu kilometer di dalam kolam. Selain itu, Zhuowen juga menemukan ada mayat hidup yang tersegel di setiap es batu. Ada binatang dan manusia, tapi kebanyakan dari mereka adalah manusia. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Beberapa jenazah bahkan tidak lengkap. Mereka dimutilasi dengan parah, dan mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka ketika masih hidup. Es batu ini tidak cukup untuk mengejutkan Zhuowen. Yang benar-benar mengejutkannya adalah di dasar kolam, terdapat celah yang sangat besar. Aura yang sangat menakutkan dan kuat muncul dari celah ini. Bahkan dari jauh, Zhuowen bisa merasakan kengerian dari aura ini. Aura ini terlalu kuat, sampai-sampai di bawah pengaruh aura ini, pusaran yang sangat menakutkan muncul di celah tersebut. Kesadaran Zhuowen menembus pusaran air yang menakutkan dan masuk jauh ke dalamnya. Dia menemukan ada kepala di pusaran air. Yang mengejutkannya bukan hanya kepalanya, tapi pemilik kepalanya. Itu adalah kepala salah satu dari tiga pesilat setengah dewa di benua pelindung langit, Zanbi. Saat itu, Zhuowen telah melihat kebenaran dari apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu dalam bola hitam yang diberikan oleh penguasa dewa makam. Tentu saja, dia juga telah melihat kemunculan ketiga demigot. Penampilan Zanbi sudah tidak asing lagi baginya. Kepala Zanbi sebenarnya ada di sini. Bagaimana dengan Chow Yu? Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Zanbi dan Chow Yu telah mengorbankan diri mereka untuk menghentikan pria berambut putih itu. 1842 Sarung Misterius Ayo masuk dan lihat. Setelah berpikir sejenak, Zhuowen akhirnya memutuskan untuk turun untuk menyelidiki. Memikirkan hal ini, Zhuowen menginjak kaki kanannya dan tiba-tiba bergegas turun. Dia sangat cepat seperti sambaran petir hitam. Saat dia mendekati pusaran air yang menakutkan, dia segera mengeluarkan fuksi cauldron. Fuksi cauldron memiliki kemampuan menyerap tekanan. Pusaran air yang menakutkan ini terbentuk oleh tekanan yang dipancarkan oleh kepala demigot, jadi tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk menggunakan fuksi cauldron untuk melindungi dirinya sendiri. Perlahan masuk ke kedalaman pusaran air, Zhuowen memasuki bagian terdalam pusaran air tanpa bahaya apapun. Kemudian, dia sampai di depan kepala Zanbi. Kepala Zanbi sangat besar, berukuran puluhan kaki. Itu disegel dalam es, dan ada ekspresi menghadapi kematian di wajahnya. Itu adalah ekspresi yang membeku pada saat terakhir ketika dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Zhuowen diam-diam menatap kepala Zanbi, terutama saat dia melihat ekspresi menghadapi kematian di wajah Zanbi sebelum dia meninggal. Dia sangat terkejut. Sangat sulit untuk berkultivasi menjadi seorang pesilat setengah dewa. Pada tingkat kultivasi seperti itu, Zanbi rela mengorbankan dirinya tanpa ada keluhan atau penyesalan. Zhuowen dengan tulus mengaguminya. Zanbi adalah pahlawan yang melindungi benua armor surgawi saat itu. Sekarang setelah aku menemukan kepalanya di sini, tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya. Zhuowen menghela nafas pelan dan melambaikan lengan bajunya. Segera, api menyapu seperti naga api dan mengelilingi kepala Zanbi. Tidak lama kemudian, es di sekitar kepala Zanbi meleleh seluruhnya oleh api, menampakkan wujud asli Zanbi. Pada saat ini, Zhuowen menemukan ada lubang yang sangat dalam di antara alis Zanbi. Lubang ini sangat gelap, seperti jurang maut. Zhuowen menatap lubang di antara alis Zanbi dengan heran. Karena kepala Zanbi berukuran puluhan kaki, dan lubang di antara alis Zanbi juga berukuran sekitar sepuluh kaki, itu cukup untuk memungkinkan Zhuowen masuk. Melihat lubang ini, Zhuowen langsung menjadi penasaran. Matanya berkedip, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang untuk melihatnya. Dia tahu betul bahwa Zanbi adalah seorang pesilat setengah dewa. Meskipun dia telah memilih untuk memorbankan dirinya untuk melindungi planet armor surgawi, kecil kemungkinannya dia tidak akan meninggalkan warisannya. Jika dia bisa mendapatkan warisan Zanbi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhuowen menginjak kaki kanannya dan membawa kuali Fuxi bersamanya saat dia memasuki lubang di antara alis Zanbi seperti seberkas cahaya. Setelah masuk, Zhuowen menunjuk dengan jari kanannya, dan nyala api menyala, menerangi sekeliling. Dia menemukan bahwa lorong di sekitarnya dipenuhi dengan pembuluh darah berwarna merah darah. Setelah berjalan di terowongan selama sekitar dua jam, Zhuowen sampai di ujung terowongan. Dia menemukan ada banyak helai darah di depannya. Kelihatannya sangat aneh, dan di tengah untayan darah ini, ada sarung pedang tergeletak dengan tenang. Sarung pedang terlihat biasa saja, dan terdapat beberapa noda darah di permukaan sarung pedang, menandakan bahwa sarung pedang tersebut telah melalui semacam pertarungan sengit. Tatapan Zhuowen tertuju pada sarung pedang, dan dia perlahan menyipitkan mata. Meskipun sarung pedang terlihat biasa saja, Zhuowen tidak akan dengan bodohnya memperlakukannya sebagai barang biasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditempatkan oleh pesilat setengah Dewa Zanbi di antara kedua alisnya bisa menjadi sesuatu yang biasa? Namun, untuk beberapa alasan, Zhuowen merasakan bahaya yang sangat kuat di sekitar sarung pedang. Perasaan bahaya ini tidak muncul begitu saja. Dia merasakannya saat dia memasuki lubang di antara alis Zanbi. Perasaan bahaya ini secara samar memberitahunya bahwa jika dia mencabut sarung pedangnya, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhuowen akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sarung pedangnya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengeluarkannya kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Lagi pula, jika sarung pedang itu benar-benar sebuah benda pesilat setengah dewa, benda itu akan menjadi harta karun yang membuat banyak ahli di dunia luar menjadi tergila-gila. Jika dia melewatkan kesempatan ini, sudah terlambat untuk menyesal. Ambil. Zhuowen mengambil keputusan. Dia kemudian menunjuk dengan tangan kanannya, dan tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk gerbang reinkarnasi besar di depannya. Pada saat yang sama, dia memanggil Fuxi Kaldron di sisinya jika terjadi kecelakaan. Setelah melakukan semua itu, Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan meraih sarungnya. Kemudian, dengan menariknya, dia menariknya keluar. Gemuruh. Saat Zhuowen meraih sarung pedang, getaran yang sangat dahsyat tiba-tiba menyebar ke seluruh kepala zombie. Seolah-olah bumi berguncang, dan itu sangat menakutkan dan kejam. Kemudian, Zhuowen mencium bau yang sangat tidak sedap di lorong itu. Dia sangat akrab dengan bau busuk ini. Itu adalah bau busuk. Tanpa berpikir panjang, Zhuowen meraih sarung pedang dan segera mundur keluar dari lorong. Segera, dia bergegas keluar dari lorong itu. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui kepala Zanbi membusuk dengan cepat. Selain itu, Zhuowen juga menemukan bahwa saat kepala Zanbi membusuk, kepalanya tiba-tiba meledak, dan kabut merah yang tak terhitung jumlahnya keluar. Kabut merah itu padat dan menyebar ke segala arah. Namun penyebaran ini hanya berlangsung selama dua tarikan napas. Kemudian, kekuatan isap yang sangat mengerikan datang dari pusat kabut merah dan menyerap semua kabut merah. Setelah kabut merah benar-benar terserap, Zhuowen melihat seekor binatang eksotis besar yang panjangnya puluhan kaki. Saat dia melihat binatang eksotik ini, pupil mata Zhuowen menyusut menjadi jarum karena dia menemukan bahwa penampakan binatang eksotik ini persis sama dengan kepala binatang hantu antara Kongwen dan alis raksasa hitam putih itu. Bahkan garis besarnya pun sama. Namun, Kongwen dan raksasa hitam putih hanya memiliki tanda di antara alis mereka, sedangkan binatang eksotis di depannya itu nyata. Aduh! Binatang eksotis itu membuka mata merahnya dan menatap Zhuowen dengan dingin. Kemudian, ia meraung ke langit, dan gelombang suara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Retakan! Begitu gelombang suara menyebar, Zhuowen terkejut menemukan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan balok es yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas dan mayat di balok es terbangun. Mereka membuka mata dan menatap Zhuowen dengan dingin. Merasakan fokus dari begitu banyak tatapan, Zhuowen hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kemudian, mayat-mayat itu keluar dari balok es dan bergegas menuju Zhuowen. Raungan ganas mereka memenuhi sekeliling. Astaga! Di saat yang sama, binatang eksotis itu meraung lagi. Ia menginjak kaki kanannya dan tiba-tiba berlari menuju Zhuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergi! Zhuowen mengetuk dengan jari kanannya, menyebabkan pintu reinkarnasi meledak secara eksplosif seperti pesawat ulang-alik dan itu dengan keras menghalangi jalan binatang itu. Di sisi lain, Zhuowen dengan cepat melesat menuju puncak kolam dengan fuksi kauldron. Ledakan! Gerbang reinkarnasi sangat kuat dan memblokir binatang eksotis itu sejenak. Namun, kekuatan binatang eksotis itu luar biasa dan gerbang reinkarnasi hanya dapat memblokirnya sesaat sebelum ia benar-benar hancur. Astaga! Astaga! Saat Zhuowen melarikan diri menuju puncak kolam, mayat yang keluar dari balok es melintas ke arah Zhuowen. Untungnya, pergerakan mayat-mayat ini sangat kaku dan kekuatan mereka tidak kuat. Mereka hanya berada di sekitar alam abadi duniawi, jadi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Zhuowen. Di sisi lain, ancaman utama bagi Zhuowen adalah binatang eksotis yang menyerang ke arahnya dari belakang. Binatang eksotis ini sangat tangguh dan bahkan ahli alam surgawi abadi biasa pun mungkin tidak bisa menandingi binatang eksotis ini. Jika dia terjerat olehnya, maka itu akan sangat merepotkan bagi Zhuowen. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Zhuowen segera memanfaatkan energi Dao Insight, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi telapak kakinya. Setelah itu, air di sekitarnya berubah menjadi dua pusaran yang menyatu di telapak kaki Zhuowen, menyebabkan Zhuowen tampak seperti naga mengamuk yang melesat secara eksplosif menuju puncak kolam. Astaga! Astaga! Kecepatan Zhuowen sangat cepat, dan kecepatan mayat-mayat itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Zhuowen sama sekali. Oleh karena itu, gerakan lincah Zhuowen memungkinkan dia menghindari semua mayat, dan dia dengan cepat berenang menuju puncak kolam. Ada beberapa mayat yang kebetulan menghalangi jalannya. Agar tidak membuang waktu, Zhuowen langsung meninju dengan tubuh ilahi sempurna, dan mayat-mayat itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh pukulannya. Melolong! Raungan binatang eksotis itu semakin dekat. Kemanapun binatang eksotis itu lewat, semua mayatnya mundur, dan pada dasarnya tidak ada hambatan. Pada saat yang sama, awan kabut darah tiba-tiba keluar dari tubuh binatang eksotis itu, dan di dalam kabut darah, garis-garis darah dengan cepat melintas ke arah Zhuowen. Pada saat ini, kecepatan Zhuowen ditingkatkan oleh Dao Insight, jadi dia dengan lancar menghancurkan semua mayat yang menghalangi jalannya menjadi bubuk. Ketika aliran darah itu mengalir deras dan mendekati Zhuowen, pupil Zhuowen sedikit menyusut, dan dia segera menggunakan teknik abadi Lonepik. Gelombang kekuatan inti surgawi terkondensasi dari ujung jarinya dan berubah menjadi puncak gunung yang sangat besar dan membanggakan. Satu-satunya puncak turun dari langit, menimbulkan badai air yang tak ada habisnya di kolam, menghalangi garis darah yang masuk. Zhuowen, sebaliknya, terus melarikan diri ke atas tanpa henti. Ledakan. Lonepik tidak bertahan lama, dan di bawah serangan bercak darah, ia meledak berkeping-keping. Binatang eksotis itu meraung lebih marah. Mata merahnya menatap Zhuowen, dan tidak sabar untuk menelan Zhuowen utuh. Di atas batu di tengah kolam kecil, tetesan air kecil tiba-tiba bergetar lalu tiba-tiba pecah. Energi dalam jumlah besar menyebar, menyebabkan dinding batu di sekitar kolam kecil bergetar hebat. Sosok yang agak malu keluar dari percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Menyembur. Hei Wuxiang memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Begitu dia muncul, dia meraung ke arah langit. Zhuowen, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan membunuhmu setiap kali aku melihatmu. Tidak ada yang bisa melindungimu kali ini. Hei Wuxiang hanya bingung dan jengkel kali ini. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengetahui bahwa ada segel kuno yang kuat di lautan. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhuowen sebenarnya telah memegang segel kuno dan menggunakannya untuk menghadapinya. Ini benar-benar membuatnya marah. Terlebih lagi, karena runtuhnya dunia samudera, energi kuat yang dihasilkannya menyebabkan luka Hei Wuxiang semakin parah. Budidayanya turun dari puncak alam abadi surgawi ke tahap akhir alam abadi surgawi. Jatuhnya budidayanya membuat Hei Wuxiang semakin marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jika dia bertemu Zhuowen lagi, dia pasti akan membunuh Zhuowen apapun konsekuensinya. Bagaimanapun, sangat sulit untuk berkultivasi lagi setelah jatuhnya kultivasi seseorang. Terlebih lagi, harga yang harus dibayar sangat mahal. Guyuran. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari keluar dari kolam kecil, dan percikan air yang tak terhitung jumlahnya keluar. 1843 Rencana Rahasia Zhuowen menginjak kaki kanannya dan segera melesat keluar dari air, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia merasakan tatapan yang sangat tajam penuh dengan niat membunuh. Dia perlahan menoleh dan memfokuskan pandangannya pada Hei Wuxiang, yang tidak terlalu jauh. Pupil matanya mengecil. Haha, Anda benar-benar tidak membutuhkan usaha apapun. Zhuowen, kamu sudah mati hari ini. Hei Wuxiang tertawa jahat. Dia menginjak kaki kanannya dan menembak dengan eksplosif ke arah Zhuowen. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan kanannya dan untayan kekuatan inti surgawi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi pedang panjang yang panjangnya beberapa meter. Dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Zhuowen diam-diam menatap Hei Wuxiang saat divine sense-nya menembus jauh ke dalam binatang eksotis di dasar kolam. Saat binatang eksotis itu hendak keluar dari air, mata Zhuowen menunjukkan ekspresi tegas. Kemudian dia memiringkan tubuhnya dan terjun lebih dulu ke dalam kolam tepat saat binatang eksotis itu keluar dari air. Guyuran. Suara air pecah dan masuk terdengar bersamaan. Binatang eksotis itu tidak menyangka Zhuowen akan terjun kembali ke dalam kolam. Demikian pula, Hei Wuxiang juga tidak menyangka Zhuowen akan melakukan hal yang sama. Dan kebetulan inilah yang menyebabkan Hei Wuxiang dan binatang eksotis itu bertabrakan dengan sengit. Pedang Hei Wuxiang tiba-tiba terayun dan mendarat dengan keras di kepala binatang eksotis itu. Bang! Hei Wuxiang merasakan tangan kanannya mati rasa. Kemudian, pedang panjang di tangannya tanpa sadar telah hancur berkeping-keping. Mengambil beberapa langkah mundur, Hei Wuxiang menatap binatang eksotis di depannya dengan takjub. Dia tidak menyangka tubuh binatang eksotis itu sekuat itu. Binatang eksotis itu sebenarnya tidak terluka oleh pedang itu. Aduh! Binatang eksotis itu mengaum ke langit. Pedang Hei Wuxiang tidaklah ringan. Terlebih lagi, ia mendarat tepat di atas kepalanya. Meski tubuh binatang eksotis itu memang kuat, bukan berarti tidak merasakan sakit sama sekali. Binatang eksotis itu tiba-tiba menoleh. Matanya dipenuhi amarah. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang dipukul dengan begitu menyakitkan. Ia hampir kehilangan akal sehatnya. Adapun keberadaan Zua Wen, dia tidak peduli sama sekali. Satu-satunya hal yang diinginkannya sekarang adalah mengobrak abrik kultifator manusia di depannya. Suara mendesing. Binatang eksotis itu meraum dan menyerbu ke arah Hei Wuxiang seperti sambaran petir. Wajah Hei Wuxiang tidak sedap dipandang. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Zua Wen. Zua Wen, kamu bajingan kecil. Hei Wuxiang bingung dan jengkel. Melihat binatang aneh itu menerkam ke arahnya, dia hanya bisa membentuk segel tanpa daya dengan kedua tangannya. Lampu pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya. Teknik abadi, cahaya pedang dan bayangan pedang. Bayangan pedang dan pedang memenuhi sekeliling, membentuk jebakan yang sangat kuat, menjebak binatang eksotis di dalamnya. Aduh! Sayangnya, binatang eksotis itu bukanlah makhluk biasa. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk cairan hijau. Seteguk cairan hijau ini sungguh aneh. Isinya kekuatan korosif yang kuat. Saat cairan hijau dimuntahkan, lampu pedang dan bayangan pedang di sekitarnya langsung terkorosi oleh cairan hijau dan runtuh inci demi inci. Mata Hei Wuxiang muram. Dia menginjak kaki kanannya dan melompat. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera menggunakan King Glad Sein Talisman. Binatang eksotis itu memberinya rasa bahaya yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan jimat Raja Pedang Suci, dia tidak akan menjadi tandingan binatang buas eksotis itu. Di dalam kolam, Zhuowen diam-diam menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung antara Hei Wuxiang dan binatang eksotis itu. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia sedang menunggu. Dia sangat jelas bahwa kekuatan binatang eksotis itu benar-benar luar biasa, dan itu pasti akan memaksa Hei Wuxiang menggunakan kartu trufnya yang kuat. Pada saat itu, ketika pertarungan antara mereka berdua mencapai klimaksnya, itu adalah waktu terbaik bagi Zhuowen untuk menyerang. Hei Wuxiang telah menargetkan Zhuowen berkali-kali. Jika dia membiarkannya pergi kali ini, dia pasti akan dilawan lagi. Selain itu, jimat suci raja pedang di tubuh Hei Wuxiang memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi jimat suci sumber asal di tubuh Zhuowen. Adapun mayat lain di kolam, mereka ditekan oleh fuksi koldron milik Zhuowen. Aura kuat yang dikeluarkan oleh fuksi koldron bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh mayat-mayat ini. Tebasan kekosongan pedang seni abadi Hei Wuxiang menggigit ujung lidahnya dan meludahi permukaan jimat raja pedang suci. Kemudian, dia menunjuk dengan tangan kanannya dan bayangan pedang yang menakutkan muncul dari Saint Talisman. Lalu, Hei Wuxiang menunjuk dengan tangan kanannya lagi. Bayangan bilahnya mengembun di ujung jarinya dan berubah menjadi titik hitam seukuran ibu jari. Memotong. Ujung jari Hei Wuxiang membawa titik hitam itu. Lalu, dia menarik garis di depannya. Seketika, saat jarinya meluncur, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung jarinya dan membentuk bayangan pedang yang besar. Bayangan bilahnya sangat luar biasa. Bentuknya seperti bulan sabit, tapi tidak ada yang bisa melihat di mana ujung bayangan pedang itu berada. Seolah-olah bayangan pedang itu tidak ada habisnya. Suara mendesing. Saat bayangan pedang menyapu, dinding batu di sekitar kolam kecil itu segera rata. Seolah-olah dinding batu di sekitarnya telah langsung terpotong oleh bayangan pedang. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas, dan ruangan itu juga bergetar hebat. Mata binatang aneh itu menyipit. Mata merahnya menunjukkan ekspresi bermartabat yang langka. Rasanya bayangan pedang itu luar biasa. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia meraung dan mendorong kaki kanannya ke udara. Bukannya mundur, ia malah maju. Terlebih lagi, saat binatang eksotis itu menyerang, kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Saat kabut berdarah menyembur keluar, meridian berwarna darah keluar satu demi satu, mengembun menjadi mulut besar berwarna darah di sekitar tubuhnya. Di kedalaman mulut berwarna darah, ada pusaran berwarna darah. Pusaran itu berputar dengan cepat. Isinya kekuatan isap yang kuat yang sepertinya mampu menelan segalanya. Gemuruh. Bayangan pedang dan mulut berwarna darah bertabrakan. Lalu, terdengar suara retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding batu di sekitar kolam. Di saat yang sama, saat retakan muncul di dinding batu, ruang di sekitarnya juga terdistorsi. Dinding batu yang hancur semuanya menghilang di ruang yang terdistorsi, mengubah lingkungan sekitar menjadi ruang hampa yang mengerikan. Di bawah pengaruh tabrakan tersebut, percikan air yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, membentuk pilar air yang menakutkan. Pilar-pilar air ini melonjak ke langit dan kemudian jatuh satu demi satu. Terdengar suara percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen, yang berada di dalam kolam, menyipitkan matanya. Kekuatan inti celestialnya menyebar ke sekelilingnya untuk menahan pusaran air yang mengerikan di sekitarnya. Matanya tertuju ke langit. Guyuran. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar terbang dari langit dan mendarat di kolam. Sosok lain terbang menuju pintu keluar di depan kolam. Zua Wen bahkan tidak melihat sosok yang jatuh ke dalam kolam karena itu bukan Heu Shang. Itu adalah binatang yang aneh. Pada saat ini, binatang aneh itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sisiknya tergulung dan berlumuran darah. Auranya lemah. Deng. Zua Wen melompat keluar dari air dan bergegas menuju Heu Shang, yang terbang menuju pintu keluar di depannya. Membunuh jari dunia bawah. Teknik surgawi puncak tunggal. Teknik surgawi meminta Buddha. Sebelum dia mendekati Heu Shang, Zua Wen menggunakan tiga teknik surgawi dalam semburan energi. Saat teknik surgawi digunakan, riak dao wil yang tak terlihat menyebar dan menyelimuti ketiga teknik surgawi. Bajingan kecil. Heu Shang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya pucat dan darah merembes dari sudut mulutnya. Akumulasi luka di tubuhnya menjadi lebih serius setelah pertarungan dengan binatang aneh itu. Karena cedera sebelumnya, budidayanya telah jatuh ke tahap lanjut dari alam abadi bumi. Sekarang, setelah bertarung dengan binatang aneh itu, budidayanya segera menjadi tidak stabil lagi dan bisa jatuh ke tahap peralihan dari alam abadi bumi kapan saja. Tidak diragukan lagi ini adalah momen ketika Heu Shang berada pada kondisi terlemahnya. Zua Wen memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Meskipun Heu Shang depresi dan marah, itu tetap tidak ada gunanya. Orang tua, kamu telah menggangguku. Jika aku tidak membayarmu kembali, kamu akan meremehkanku. Mata Zua Wen dingin ketika tiga teknik surgawi mendarat di Heu Shang. Pada saat yang sama, Zua Wen menggunakan segel kutukan yang memakan. Rantai segel kutukan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyegel Heu Shang ke segala arah, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Melihat tindakan Zua Wen, Heu Shang mengutuk dalam hati, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa dengan paksa mengumpulkan kekuatan inti celestialnya dan memuntahkannya. Kemudian, bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pusaran berbentuk oval yang mengelilingi tubuhnya. Jimat Raja Pedang Suci melayang di depannya. Namun, kecemerlangan King Blat Sein Talisman jelas sedikit redup. Jelas sekali bahwa King Blat Sein Talisman telah menderita kerusakan parah di pertempuran sebelumnya. Bang, bang, bang. Tiga teknik surgawi dan kekuatan dauwil akhirnya mendarat di pertahanan Heu Shang. Kemudian, pupil mata Heu Shang mengerut dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya di depannya hancur. Langit abadi, kapan Anda menjadi Dewa Langit? Ini tidak mungkin. Murid Heu Shang mengerut. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan kapan kesengsaraan guntur abadi langit muncul, kesengsaraan guntur abadi langit menghilang secepat kemunculannya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia juga tidak menyangka Zua Wen menjadi Dewa Langit. Lagi pula, ketika Zua Wen memasuki tempat ini, dia hanyalah Earth Immortal tahap akhir. Ada kesenjangan besar antara dia dan Sky Immortal. Mustahil baginya untuk menjadi Dewa Langit dalam waktu sesingkat itu. Tapi sekarang, kekuatan tiga teknik surgawi yang digunakan Zua Wen jauh melampaui ekspektasinya. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa digunakan oleh Earth Immortal. Ini karena ketiga teknik surgawi Zua Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah mencapai tingkat Sky Immortal. Selain kekuatan Dao Will, tiga teknik surgawi Zua Wen digunakan pada saat yang bersamaan. Bahkan ahli Earth Immortal tahap akhir tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Jika Hewushang berada di puncaknya, dia tidak akan takut dengan serangan Zua Wen. Namun, lukanya terlalu parah. Budidayanya telah jatuh ke alam bumi abadi tahap akhir. Terlebih lagi, dia telah bertarung dengan binatang eksotis. Luka-lukanya sangat parah sehingga dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Adapun tiga teknik abadi Zua Wen, itu benar-benar bencana baginya. Off Hewushang memuntahkan setegup darah dan jatuh seperti meteor. Dia menabrak tanah dan membentuk lubang besar. Jimat Raja Pedang Suci berputar di sekitar Hewushang. Namun, kecemerlangan permukaannya semakin redup. Itu tidak jauh berbeda dengan jimat biasa. Kamu mati. 1844 Gerakan gila Off Di dalam lubang, wajah Hewushang pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Saat melihat sosok itu jatuh dari atas, ekspresinya berubah drastis. Pembalikan langit dan bumi Hewushang mengabaikan luka serius di tubuhnya dan mencubit jari pedang di tangan kanannya, menunjuk ke arah Jimat Raja Pedang Suci yang sedikit redup. Astaga! Saat jari kanan Hewushang menyentuh Jimat Suci Pedang Raja, Jimat Suci Pedang Raja meledak dengan cahaya ilusi yang menyala-nyala. Cahaya ilusi berisi bayangan ilusi tak berujung dari semua jenis senjata. Ada terlalu banyak senjata ilusi, dan kecepatannya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi ruang di mana kolam kecil itu berada. Kemudian, Zhuawan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya berputar seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Dia jelas-jelas mendekati Hewushang, tetapi anehnya, dia menemukan bahwa semakin dekat dia, semakin jauh dia dari Hewushang. Apa yang sedang terjadi? Murid Zhuawan menyusut. Apa yang terjadi padanya sungguh aneh? Dia jelas-jelas bergerak maju, tetapi situasi saat ini menunjukkan bahwa dia terus-menerus mundur. Hewushang memegangi dadanya sambil dengan dingin menatap Zhuawan. Matanya berkedip, namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Lukanya terlalu parah. Jika dia terus bertarung, budidayanya mungkin benar-benar jatuh ke alam abadil langit tingkat menengah. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Anggaplah dirimu beruntung. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hewushang dengan dingin mendengus. Dengan lambayan tangan kanannya, King Blat Sain Talisman muncul di tangannya. Dengan menghentakkan kaki kanannya, dia berencana meninggalkan ruang ini. Sayangnya, ketika Hewushang mencapai pintu masuk lorong, suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Itu langsung menuju ke wajah Hewushang. Pupil Hewushang menyusut saat dia menatap tinju yang masuk. Penentuan waktu tinju terlalu rumit. Itu terjadi ketika Hewushang paling santai setelah meninggalkan lorong. Oleh karena itu, Hewushang tidak punya waktu untuk membela diri. Dia hanya bisa memblokir di depan wajahnya dengan tangan kanannya. Celestial Yuan meletus dari lengan kanannya, membentuk cahaya putih menyala. Kaca. Ketika pukulan itu mendarat di lengan kanan Hewushang, Hewushang merasa seolah ada gunung yang menekan tangannya. Kemudian, lengan kanannya terpelintir dan patah. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur. Dia menatap dengan muram sosok di depannya. Pemuda di depannya mengenakan pakaian ketat. Postur tubuhnya kuat, dan wajahnya tanpa ekspresi. Fitur wajahnya terlihat jelas, dan tubuhnya yang kokoh dipenuhi dengan warna emas gelap yang kaya. Zua Wen. Hewushang memegang tangan kanannya yang patah dan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia melihat sosok yang terjebak dalam pembalikan langit dan bumi dan menyadari bahwa sosok yang terperangkap dalam pembalikan langit dan bumi juga adalah Zua Wen. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Zua Wen punya tipuan seperti itu. Itu adalah tubuh suci Zua Wen yang sempurna yang muncul di pintu masuk lorong. Dengan kekuatan besar dan fisik dari tubuh suci yang sempurna, itu sebanding dengan ahli surga abadi tingkat menengah. Ia bahkan bisa melawan ahli earth immortal tahap akhir. Karena cedera serius Hewushang, ranah surga abadi tahap akhir miliknya sudah tidak stabil. Ditambah dengan serangan mendadak dari tubuh suci yang sempurna, tidak aneh jika Hewushang didorong mundur. Zua Wen diam-diam menempatkan tubuh suci yang sempurna di pintu masuk lorong. Jika Hewushang mencoba melarikan diri, tubuh suci yang sempurna dapat muncul dan menghentikannya untuk melarikan diri. Zua Wen, yang berada di dalam pembalikan langit dan bumi, menyentuh gelabela dengan tangan kanannya dan segera mengeluarkan fuksi cauldron. Saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia melepaskan semua tekanan di fuksi cauldron. Gemuruh. Tekanan yang tak terbatas berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan naga mengamuk yang menyapu segala arah. Di bawah pengaruh tekanan naga, kekuatan yang dapat membalikan alam semesta hancur dan runtuh. Tubuh asli Zua Wen berjalan selangkah demi selangkah. Dia memegang fuksi cauldron di tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Hewushang. Tekanan yang mengerikan itu seperti badai dahsyat yang melanda segala arah. Kelihatannya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kaki kanan perfeksein pisik melangkah ke dalam kehampaan. Seperti pesawat ulang-alik, tiba-tiba ia melaju dan muncul di depan Hewushang dalam sekejap. Dengan sebuah pukulan, ruang di sekitarnya meledak, membentuk tekanan seperti rantai yang menjebak Hewushang di dalamnya. Mata Hewushang muram. Dia hanya bisa menggunakan King Blade Saint Talisman untuk memblokir di depannya. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan senjata panjang seperti tongkat hitam dari cincin rohnya. Senjata berbentuk tongkat ini sangat aneh. Itu dikelilingi oleh semua jenis senjata hantu. Ada pedang, tombak, dan pedang di mana-mana. Senjata suci surgawi, seratus senjata. Zuawan menatap senjata aneh di tangan Hewushang dan tiba-tiba menjadi berhati-hati. Bagaimanapun, seratus senjata adalah senjata suci surgawi. Mereka luar biasa. Zuawan tidak berani meremehkan mereka. Hewushang meraih dengan tangan kanannya dan menamparkan jimat suci pedang raja pada seratus senjata. Tiba-tiba, hantu senjata yang tak terhitung jumlahnya di permukaan seratus senjata mulai mendidih. Itu seperti badai kelabu aneh yang terus-menerus menyapu dan meledak. Suara mendesing. Hewushang meraih seratus senjata dengan tangan kanannya dan tiba-tiba memutarnya. Kemudian, ratusan senjata dibuang dengan kejam. Badai yang dibentuk oleh hantu senjata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan niat kekerasan. Bang, bang, bang. Saat hantu senjata terkena tekanan yang dikeluarkan oleh Fuxi Kauldron, terdengar suara retakan yang mengerikan. Kemudian, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Gemuruh. Pada saat yang sama, serangan tubuh suci yang sempurna datang seperti seekor naga dan menghantam dengan keras di depan Hewushang. Murid Hewushang menyusut. Dia mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba menunjuk ke permukaan ratusan senjata. Hantu senjata yang lebih menakutkan melonjak keluar dan bergegas menuju tubuh suci yang sempurna, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Deng, deng, deng. Hantu senjata itu memang sangat kuat. Tubuh suci yang sempurna hanya merasakan tinjunya mati rasa ketika dia meninjunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Pada saat yang sama, tekanan yang dipancarkan oleh Fuxi Kauldron mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Mata Zuowen menyipit saat dia menjentikkan lengan bajunya dan menyingkirkan Fuxi Kauldron. Di sisi lain, tekanan itu hancur total oleh badai senjata. Suara mendesing. Tubuh Zuowen ditendang keluar. Dao Will menyebar di bawah kakinya. Seperti hantu ilusi, dia terus-menerus berkedip dan menghindari serangan hantu senjata di sekitarnya. Menggabungkan. Zuowen meraung pelan. Tubuh suci yang sempurna tidak jauh dari sana tiba-tiba melangkah maju dan langsung memasuki tubuh Zuowen. Aura Zuowen tiba-tiba meroket. Gerakan Zuowen seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Dengan dukungan Dao Will, kecepatannya hampir sebanding dengan puncak alam surga abadi. Dia terus-menerus berpindah-pindah di antara hantu senjata dan langsung menyapu ke depan Hewushang. Sembilan Putaran Retak Emas Zuowen segera melepaskan sembilan tanda emas. Sembilan rune emas ini melingkari lengan kanannya dan terus berputar, memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju. Sembilan rune emas terus tumpang tindih, membentuk rune emas besar. Itu seperti gunung emas besar yang runtuh. Murid Hewushang menyusut. Dia menatap gunung emas yang semakin dekat. Dia meraung marah. Dia memegang seratus senjata di tangan kanannya dan tiba-tiba menusukkannya ke langit. Ratusan senjata berputar dengan ganas dan membentuk lonjakan hitam yang sangat tajam di ujungnya. Bang! Gunung emas dan ratusan senjata bertabrakan. Sebuah kekuatan tak terlihat menyebar dari telapak kaki mereka. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tanah di bawah kaki mereka. Mereka meledak menjadi kerikil dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan menyipitkan matanya. Dia menunjuk ke permukaan gunung emas dengan tangan kanannya. Kekuatan daowil menyebar dan menyelimuti gunung emas, menyebabkan kekuatan gunung emas mencapai puncaknya. Off! Hewushang memuntahkan setegup darah. Wajahnya semakin pucat saat dia mundur berulang kali. Dia sudah menderita luka berat. Sekarang dia terkena serangan yang begitu kuat dari Zuawan, itu seperti menambahkan luka di atas luka. Kultifasinya turun dari alam surgawi abadi ke tahap menengah alam abadi surgawi. Darah mengalir dari sudut mulut Zuowen saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung emas saat dia mundur. Zuawan, kau bajingan kecil. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Bahkan jika kultifasiku turun ke tahap awal alam abadi duniawi, aku akan tetap membunuhmu. Hewushang sangat tertekan ketika dia menyadari bahwa budidayanya telah turun ke tahap menengah dari alam abadi duniawi. Dia meraung ke arah langit, menyebabkan rambutnya berkibar sementara matanya benar-benar merah padam. Hewushang menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi ke seratus senjata. Setelah itu, dia tiba-tiba menamparkan ujung seratus senjata dengan tangan kanannya. Astaga! Ratusan senjata tiba-tiba meledak secara eksplosif seperti pesawat ulang alik yang tak terlihat. Kemana pun mereka lewat, ruang angkasa melengkung dan membentuk ruang hampa yang aneh. Zuawan menatap ratusan senjata yang melesat secara eksplosif, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia segera menarik artefak suci abadi duniawi, pedang pemusnahan abadi, dan segel lima hewan. Dia telah menempatkan dua artefak suci abadi duniawi ini di dalam kuali fuksi selama lebih dari 20 tarikan nafas. Sekarang, aura kedua artefak suci ini telah jauh melampaui artefak suci abadi duniawi biasa. Energi hijau menyembur keluar dari lima anjing laut dan dibentuk menjadi harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Di sisi lain, pedang pemusnahan abadi merobek ruang dan menggambar banyak gambar pedang yang hebat di langit. Bang, bang, bang. Sayangnya, ratusan senjata benar-benar terlalu menakutkan dan tidak dapat dihentikan saat ini. Pada saat seratus senjata bersentuhan dengan pedang pemusnahan abadi dan segel lima hewan, kekuatan besar menyapu secara eksplosif, dan kemudian pedang pemusnahan abadi dan segel lima hewan runtuh. Mata Zuawan menyipit dan hatinya sakit. Sungguh disayangkan bahwa dua artefak suci abadi duniawi telah dihancurkan begitu saja. Namun, sekarang bukan saatnya dia merasa sakit hati. Dia membengkokkan jari kanannya dan menggunakan ketiga teknik surgawi dalam satu tarikan napas. Di bawah dorongan energi Dao Insights, kekuatan ketiga seni abadi ini sangat luar biasa. Sayangnya, itu masih belum cukup di hadapan seratus tentara saat ini, dan ketiga seni abadi hanya menghalangi seratus tentara untuk sesaat sebelum langsung diledakkan menjadi bubuk. Merusak. Pada akhirnya, seratus senjata tiba di depan Zuawan. Zuawan tiba-tiba meninju dan melepaskan tubuh suci sempurna miliknya secara ekstrim. Tinjunya menabrak seratus senjata. Off. Sayangnya, ratusan senjata itu terlalu menakutkan. Tinju Zuawan sepertinya menabrak gunung yang sangat besar. Kemudian, tinjunya langsung terdistorsi, dan dia mengeluarkan setegup darah saat dia terbang mundur. Zuawan, kamu sudah mati. Mata Hewushang dipenuhi kegilaan saat dia menatap lekat-lekat ke arah Zuawan, yang terbang mundur di langit. Tapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Pada saat dia menarik sarung pedang, Zuawan mengungkapkan ekspresi tegas saat dia tiba-tiba melemparkan sarung pedang ke arah tentara yang melintas, sedangkan kaki kanannya diperkuat oleh Dao Insight, dan dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Dentang. Seratus tentara itu langsung terbang dan bertabrakan dengan permukaan sarungnya. Suara tabrakan yang jelas terdengar. Suara mendesing. Kemudian Zuawan memperhatikan bahwa sarungnya yang biasa sepertinya telah dirangsang oleh sesuatu. Seluruh sarungnya bergetar tanpa henti, dan noda darah di permukaan sarungnya melonjak dengan pancaran darah yang menyala-nyala. Saat cahaya berdarah itu meletus, berat sarungnya langsung meningkat berkali-kali lipat. Seratus tentara yang semula berada di permukaan sarungnya bergetar dan langsung dikirim terbang dengan sarungnya. Mata Zuawan berkedip ketika sarungnya terlempar. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan melemparkan sarungnya sekali lagi. Kali ini, dia melemparkan sarungnya langsung ke Hei Wuxiang di bawah. Saat ini, Hei Wuxiang terkejut. Dia tidak ragu-ragu untuk melepaskan budidayanya sebagai harga untuk secara paksa meningkatkan seratus tentara, tetapi mereka sebenarnya dengan mudah diledakkan oleh sarungnya yang tidak mencolok. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Hei Wuxiang melolong ketika dia melihat sarungnya terbang sekali lagi. Dia memanggil kembali seratus tentara itu dengan satu tangan, dan kemudian dia menjentikan tangan kanannya ke arah sarungnya yang terbang di atasnya. Bang! Pupil Hei Wuxiang menyempit hingga seukuran jarum ketika sarungnya bersentuhan dengan sarungnya. Kekuatan besar menyebar dari seratus tentara ke tangan kanan Zuawan, dan kemudian seratus tentara itu terbang keluar dari tangannya. Tangan kanan Hei Wuxiang meledak dengan awan darah, dan dia mendengus sambil mundur berulang kali. Mata Zuawan berbinar, dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan tiba di hadapan seratus tentara yang lepas dari tangannya, dan menangkap mereka. Pada saat yang sama, sarungnya terus terbang menuju Hei Wuxiang seperti pisau panas menembus mentega. Saat ini, wajah Hei Wuxiang benar-benar pucat. Sarungnya sungguh terlalu aneh. Bahkan Wuxiang milik Wuxiang pun demikian. Bahkan seratus tentaranya telah diledakkan, dan tangan kanannya, tangan kanannya, secara tidak langsung lumpuh. Hei Wuxiang studio tangan kanannya. Ayo pergi. Hei Wuxiang dengan enggan memandangi para prajurit yang telah dibawa pergi oleh Zuawan. Dia menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan seteguk darah. Seteguk darah ini segera meledak menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus Hei Wuxiang. Adalah Hei Wuxiang, yang terbungkus darah yang tak terhitung jumlahnya, menghilang seperti sambaran petir. Dia sangat cepat sehingga dia hampir secepat makhluk abadi sejati. Dulu, sarungnya menyentuh tanah, dan seluruh kolam berguncang beberapa kali. Kemudian sarungnya membuat lubang besar di tanah. Zuawan terbang ke tepi lubang sarungnya. Dia diam-diam menatap Hei Wuxiang yang menghilang dengan ekspresi bijaksana. Hei Wuxiang memang ahli di puncak alam abadi langit. Meskipun budidayanya telah turun drastis, dia masih sangat sulit untuk dibunuh. Zuawan menghela nafas. Zuawan baru saja menggunakan semua kahliannya dalam pertempuran, tetapi dia masih tidak dapat membunuh Hei Wuxiang, yang sudah terluka. Terlihat bahwa Hei Wuxiang memang sulit untuk dibunuh. Namun, Zuawan juga tahu bahwa Hei Wuxiang telah membayar mahal. Bagaimanapun, Hei Wuxiang tidak ragu-ragu untuk menghentikan budidayanya lagi untuk secara paksa meningkatkan kekuatan seratus tentara. Hei Wuxiang, yang budidayanya telah turun ke tahap awal alam abadi langit, tidak lagi menjadi ancaman bagi Zuawan. Jika Zuawan bertemu Hei Wuxiang lagi di labirin bawah tanah, dia akan bisa membunuhnya. Mengaum. Saat Hei Wuxiang meninggalkan tempat ini, binatang aneh di kolam kecil itu tiba-tiba melompat dan menyapu punggung Zuawan. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Zuawan mencibir. Dia meraih bola mata misterius itu, yang berpura-pura mati, dan melemparkannya ke binatang aneh di belakangnya. Bola mata misterius itu sangat tertahan oleh kepala binatang aneh di antara alis Kongwen. Sekarang setelah binatang aneh yang sebenarnya telah muncul, dia mungkin akan ditundukkan juga. Mendesis. Setelah diusir, bola mata misterius itu mendesis ke arah Zuawan dengan ketidakpuasan. Namun, ia segera menyadari binatang aneh di depannya, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang sangat mirip manusia. Suara mendesing. Bola mata misterius itu berkedip, dan sambaran petir hitam melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengaum. Setelah binatang aneh itu melihat bola mata misterius itu dengan jelas, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia segera berbalik dan mencoba melarikan diri ke dalam kolam. Sayangnya, sambaran petir hitam itu terlalu cepat, dan perubahan arah binatang aneh itu memakan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, binatang aneh itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum sambaran petir hitam menyelimutinya. Teriakan sedih terdengar, dan Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa binatang aneh itu telah meledak menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya di bawah sambaran petir hitam. Selanjutnya, daging dan darah semuanya terserap ke dalam ketiadaan oleh sambaran petir hitam. Setelah sambaran petir hitam kembali ke bola mata misterius itu, itu menunjukkan ekspresi puas dan kembali ke kerah Zuawan. Dari mana asal muasal bola mata misterius ini? Mengapa ini sangat efektif melawan binatang aneh ini? Zuawan menatap bola mata misterius yang tergeletak di kerah bajunya dengan tenang. Dia semakin merasa bahwa bola mata misterius ini terkait erat dengan kedalaman planet armor surgawi. Zuawan juga merasa bahwa binatang aneh yang muncul dari kepala zanbi ada hubungannya dengan kedalaman planet armor surgawi. Binatang aneh ini keluar dari kepala zanbi. Sepertinya binatang aneh ini sudah lama sekali berada di kepala zanbi, seperti parasit, kata Xiaohei Muram dalam benaknya. Parasit. Mata Zuawan berbinar. Dia sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk. Entah itu Kongwen, raksasa hitam putih, atau banyak sosok di ruang tempat raksasa hitam putih itu berada, mereka semua memiliki tanda binatang aneh di antara alis mereka. Zuawan memiliki tebakan yang berani, dan itu adalah bahwa binatang aneh di kolam itu adalah keberadaan yang mirip parasit. Parasit ini menjadi parasit pada inangnya dan bergantung pada daging dan darah inangnya untuk tumbuh. Itu juga mengendalikan perilaku tuan rumah. Saat itu, zanbi telah diparasit oleh parasit tersebut. Mungkin itu sebabnya zanbi memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Lagipula, tidak mudah untuk menjadi manusia setengah dewa. Tidak ada gunanya mengorbankan dirinya seperti itu. Namun, jika zanbi mengetahui keberadaan parasit di tubuhnya dan parasit tersebut kemungkinan besar akan menggerogoti daging dan darahnya selangkah demi selangkah dan mengendalikan tubuhnya, maka dapat dimengerti jika dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Daripada dikendalikan seperti boneka, lebih baik mati secara layak. Namun, tanpa diduga, kepala zanbi untungnya selamat, dan entah kenapa, jatuh ke dalam kolam kecil. Binatang eksotis itu bersembunyi di kepala zanbi, menghindari malapetaka. Sebelumnya, Kongwen hanya mengeluarkan bayangan binatang aneh dari tubuhnya. Tidak ada tubuh sebenarnya dari binatang aneh itu. Alasannya mungkin karena parasit di tubuh Kongwen tidak terlalu kuat. Atau lebih tepatnya, itu belum lengkap. Oleh karena itu, ia hanya bisa bertarung sebagai bayangan. Sepertinya ada lebih banyak parasit jauh di bawah tanah. Sepertinya saya harus ekstra hati-hati saat masuk lebih dalam ke bawah tanah. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia bahkan lebih waspada. Dia tahu betul bahwa jika dia diparasit oleh parasit seperti itu, kemungkinan besar dia akan menjadi boneka. Memikirkan kemungkinan itu, Zua Wen tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat seratus senjata di tangannya. Matanya tiba-tiba menjadi sangat panas. Ratusan senjata adalah senjata suci yang diangkat. Baginya, itu sangat berharga. Yang lebih berharga adalah ratusan senjata itu memiliki jimat Raja Pedang Suci yang melekat padanya. Jimat Raja Pedang Suci sangat cocok dengan seratus senjata. Itu bisa meningkatkan kekuatan seratus senjata beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Zua Wen berpikir sejenak. Dia tidak berencana menggabungkan jimat Raja Pedang Suci dengan seratus senjata. Sebagai gantinya, dia berencana untuk menggabungkan King Blood Saint Talisman dengan Primitive Talisman. Dia tahu bahwa semakin kuat jimat primitif, semakin bermanfaat bagi kemampuan pemahamannya dan pertumbuhan budidayanya. Secara khusus, kombinasi sembilan jimat suci dapat membentuk jimat ilahi yang dapat membantu para pejuang memahami misteri alam ilahi. Tentu saja, alam dewa dalam legenda benua armor surgawi adalah alam demigod. Lagipula, belum pernah ada elit alam transformasi ilahi di benua armor surgawi. Namun, meski itu adalah alam demigod, itu masih sangat menakutkan. Lagipula, sangat sulit untuk menjadi demigod sendirian. Hampir tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Zuawan memasukkan seratus senjata ke istana Naga Azure. Pada saat yang sama, dia membiarkan doppelganger energi pikirannya menyempurnakan seratus senjata secara diam-diam. Dia duduk bersila dan melepaskan tubuh suci sempurna dan darah abadi untuk melindunginya. Jika aku menggabungkan King Bladzine Talisman yang lengkap dengan Primitif Talisman, aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada Primitif Talisman. Mata Zuawan terbakar. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke antara alisnya dan mengeluarkan jimat primitif. Permukaan jimat primitif memancarkan cahaya redup. Itu memancarkan energi asal yang kaya. Kemudian, Zuawan perlahan-lahan mendekatkan jimat suci pedang raja ke jimat primitif. Mendesis. Saat jimat raja pedang suci sepenuhnya menyatu dengan jimat primitif, benda itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, Zuawan merasakan energi asal yang sangat kaya keluar dari jimat primitif. Itu mengalir ke dahi Zuawan. Saat energi asal mengalir ke dahi Zuawan, mata Zuawan melihat jalan yang lebih jauh. Dia melihat alam abadi sejati. Kemudian, mengikuti alam abadi sejati, dia mulai menyentuh alam demigod. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan diam-diam mulai merasakan perasaan misterius yang dibawa oleh origin energy. Blood Immortal melihat jimat primitif yang melayang di depan Zuawan. Matanya bersinar. Dia perlahan mendekati tubuh Zuawan. Kemudian, dia duduk di tanah dan diam-diam merasakan aura energi asal. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Origin energy dapat mengintip ke dalam origin. Ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk budidaya. Selama proses penggabungan jimat primitif dan jimat suci pedang raja, energi asal yang keluar sangatlah kaya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bagaimana Blood Immortal bisa melepaskannya? 1846 Pemerasan Beberapa hari kemudian, Blood Immortal membuka matanya. Matanya penuh sukacita. Dengan bantuan energi asal, dia bisa melihat lebih jauh jalur kultivasi. Awalnya, budidaya Blood Immortal berada di puncak alam abadi bumi. Sekarang dia merasakan energi asal, meskipun dia tidak bisa langsung menjadi dewa langit, dia bisa melihat jalan untuk menjadi dewa langit. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, ketika waktunya tepat, Blood Immortal tidak akan mengalami masalah menjadi Sky Immortal. Ledakan Saat Blood Immortal tenggelam dalam kegembiraan, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari sekelilingnya. Tubuh Blood Immortal gemetar saat dia tiba-tiba terkena aura ini. Kemudian, dia jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Kemudian, Blood Immortal melihat dari mana aura itu berasal. Dia melihat Zhuo Wen telah membuka matanya. Matanya bersinar seperti bintang, dan auranya melonjak hingga ekstrim. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Blood Immortal menatap Zhuo Wen dan gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Sky Immortal tingkat menengah. Pada saat ini, Blood Immortal diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Budidaya Zhuo Wen meningkat terlalu cepat. Awalnya, dia berencana menunggu sampai budidayanya jauh melampaui Zhuo Wen, lalu dia akan meninggalkan Zhuo Wen tanpa beban. Tapi sekarang, tidak hanya tingkat kultifasi Zhuo Wen yang lebih tinggi darinya, kekuatannya juga lebih kuat dari miliknya. Selain itu, tubuh Zhuo Wen juga mengandung energi asal dari jimat asal. Dia menyadari bahwa dia sangat enggan meninggalkan Zhuo Wen. Bagaimanapun, alasan mengapa Blood Immortal mampu berkultifasi begitu cepat sebagian besar karena Zhuo Wen. Jika bukan karena keberuntungan besar Zhuo Wen dan pertemuan kebetulan yang terus-menerus, Blood Immortal tidak akan mampu mencapai level ini. Meskipun Zhuo Wen telah melepaskan segel budak pada Blood Immortal, jika Blood Immortal meninggalkan Zhuo Wen seperti ini, dia masih akan merasa tidak nyaman. Wajah Zhuo Wen berseri-seri. Energi asal yang disediakan oleh King Blood Saint Talisman yang lengkap terlalu kaya. Setelah menyerap sebagian besar energi asal, basis budidaya Zhuo Wen secara alami maju ke surga abadi tingkat menengah. Meskipun sangat sulit untuk mencapai alam abadi langit, Zhuo Wen berbeda. Dengan energi asal, dia telah mengintip ke semua alam di bawah alam pesilat setengah dewa. Dengan kata lain, alam abadi langit dan alam abadi sejati bukanlah hambatan bagi Zhuo Wen. Satu-satunya kendala adalah akumulasi Immortal Essence. Selama Zhuo Wen dapat mengumpulkan esensi abadi yang cukup, dia dapat menerobos alam abadi-alam abadi. Energi asal Zhuo Wen dari jimat Raja Pedang Suci dan mengubahnya menjadi esensi abadi. Esensi abadi-alam abadi. Namun, energi asal sangat terbatas. Setelah mendorong basis budidaya Zhuo Wen ke tahap surga abadi perantara, itu sepenuhnya dikonsumsi. Untuk maju ke tahap selanjutnya dari alam surga abadi, jumlah kekuatan inti surgawi atau energi asal yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial. Saat ini, Zhuo Wen tidak dapat mengumpulkan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar untuk terobosannya. Bahkan kristal abadi di cincin spiritualnya tidak cukup. Sepertinya aku membutuhkan setidaknya satu juta kristal abadi atau energi asal jimat suci yang lengkap untuk maju ke alam surga abadi tahap akhir. Zhuo Wen menyipitkan matanya dan memikirkan Wei Wuyin dari klan utusan binatang. Orang tua ini awalnya berkolusi dengan He Wu Xiang dan ingin membunuh Zhuo Wen. Selain itu, Zhuo Wen juga telah membunuh Wei Rui dan memiliki dendam yang mendalam terhadap Wei Wuyin. Bahkan jika Zhuo Wen tidak mencari Wei Wuyin, Wei Wuyin mungkin akan mencari Zhuo Wen. Sebelum Zhuo Wen mendapatkan sebagian besar peta topografi dari Changji, Zhuo Wen tidak mempunyai gagasan seperti itu. Namun kini, dengan peta topografi dan pemahaman umum tentang topografi bawah tanah, ia tidak hanya berani memikirkannya, tetapi juga melakukannya. Dengan itu, Zhuo Wen menghentakkan kaki kanannya dan meninggalkan pintu keluar. Zhuo Wen menyingkirkan darah abadi dan makhluk suci sempurna. Labirin bawah tanah itu sangat besar. Zhuo Wen mengetahui perkiraan jangkauan labirin bawah tanah dan beberapa tempat berbahaya. Zhuo Wen juga mengetahui pintu keluar dari labirin bawah tanah. Namun, Zhuo Wen tidak berencana keluar sekarang. Sebaliknya, dia sengaja pergi ke beberapa tempat berbahaya di labirin bawah tanah. Mungkin dia bisa bertemu si ji atau penguasa makam dewa di labirin bawah tanah. Tentu saja, jika dia bertemu Wei Wuyin atau He Wuxiang, Zhuo Wen akan sangat senang. Labirin bawah tanah dikelilingi oleh benteng batu yang tebal. Benteng batu ini tersebar di mana-mana dan diputar searah jarum jam. Jika seseorang dengan santai berjalan ke arah benteng batu ini, akan mudah untuk menemui jalan buntu, atau bahkan jatuh ke dalam perangkap yang sangat berbahaya. Zhuo Wen melewati labirin bawah tanah berulang kali. Sayangnya, tidak ada pembudidaya di tempat berbahaya yang dia datangi. Di sudut dinding batu, terdapat pasir hisap yang luas. Pasir hisap di dalamnya terus mengalir, membentuk pusaran air di tengahnya. Pusaran air itu mengandung kekuatan hisap yang mengerikan. Jika seseorang secara tidak sengaja memasuki jangkauan pusaran air, dia pasti akan tersedot ke dalam pusaran air tersebut. Pada saat ini, peti mati hitam besar tertanam dalam di pasir hisap. Karena kekuatan hisap yang sangat besar di tengah pasir hisap, peti mati hitam itu terus-menerus melayang menuju pusat pusaran air. Tidak lama kemudian ia benar-benar tersedot ke tengah pusaran air. Tak jauh di belakang peti mati hitam itu, sesosok lain juga sempat tenggelam ke dalam pasir hisap. Situasi orang ini jauh lebih baik daripada peti mati hitam. Dia berada cukup jauh dari pusaran air, dan energi asal surgawinya sangat kuat, sehingga kecepatan melayangnya cukup lambat. Zuawan berhenti 500 kaki dari pasir hisap dan diam-diam memandangi peti mati hitam dan sosok di pasir hisap. Menurut informasi yang diberikan Changji, pasir hisap ini disebut pasir hisap pemakan jiwa. Daya hisapnya begitu kuat sehingga bisa menyedot prajurit manapun yang berada di bawah alam abadi asli. Begitu seseorang tersedot ke dalam pusaran air di tengah pasir hisap pemakan jiwa, jiwanya akan tertelan dan tubuhnya akan terkubur di bawah pasir hisap, menjadi nutrisi untuk pasir hisap. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan peti mati hitam dan sosok itu. Mereka adalah mayat raja pertama dari ekstremitas mayat tenang dan Kong Liansun, nenek moyang klan pengorbanan darah. Mayat raja pertama dan Kong Liansun juga memperhatikan Zuawan yang berada 150 kaki jauhnya. Keduanya sama-sama mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak mengira bahwa tempat Zuawan berdiri kebetulan berada di luar jangkauan kekuatan hisap yang mengerikan dari pasir hisap pemakan jiwa. Apakah itu suatu kebetulan? Kong Liansun menatap Zuawan dalam-dalam dan bergumam dengan suara rendah. Tutup peti mati hitam itu terbuka sedikit, dan sepasang mata gelap keluar. Mereka memandang Zuawan, yang berada 500 kaki jauhnya, dengan ekspresi bingung. Apakah kalian berdua butuh bantuan? Zuawan berkata sambil tersenyum. Mayat raja pertama berkata dengan murung, hanya denganmu. Bagaimana Anda dapat membantu kami? Jika Anda punya nyali, maju selangkah lagi dan biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membantu kami. Kong Liansun terdiam dan memandang Zuawan dengan tenang. Dia sangat jelas bahwa jika Zuawan mendengarkan raja mayat pertama dan mengambil langkah maju, maka anak ini akan memasuki jangkauan kekuatan hisap pasir-hisap pemakan jiwa. Pada saat itu, dia akan tersedot oleh pasir-hisap pemakan jiwa, dan segalanya akan menjadi sia-sia. Tentu. Zuawan tersenyum tipis dan maju selangkah. Matanya dengan dingin menatap Kong Liansun dan raja mayat pertama, tidak bergerak seperti gunung. Murid raja mayat pertama dan Kong Liansun menyusut saat mereka menatap Zuawan yang tidak bergerak seperti gunung, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Zuawan jelas berada dalam jangkauan kekuatan hisap pasir-hisap pemakan jiwa. Bagaimana mungkin anak ini tidak terpengaruh sama sekali? Maju sejauh 30 kaki lagi, kata raja mayat pertama dengan suara rendah. Zuawan masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan maju sejauh 30 kaki dengan sangat mantap. Dia juga dengan jelas merasakan daya hisap yang kuat itu, tetapi Zuawan masih tidak bergerak seperti gunung. Mayat raja pertama dan Kong Liansun keduanya tersentak, akhirnya percaya bahwa Zuawan sebenarnya tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap pasir-hisap pemakan jiwa. Bagaimana kamu melakukannya? Kong Liansun akhirnya berbicara. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, jika kalian berdua merasa tidak membutuhkan bantuan, maka saya akan pergi. Saat dia berbicara, Zuawan berbalik dan meninggalkan tempat ini selangkah demi selangkah. Namun, ketika Zuawan hendak pergi, raja mayat pertama berkata dengan suara rendah, tunggu, kami membutuhkan bantuan Anda. Bisakah Anda memberitahu kami cara melepaskan diri dari daya hisap di sini? Zuawan menghentikan langkahnya dan berkata sambil tersenyum, Tentu, tapi apakah kalian berdua ingin aku memberitahumu metode seperti ini? Apa yang kamu inginkan? Kong Liansun berkata dengan suara rendah. Aku ingin semua kristal abadi ada padamu. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan raja mayat pertama dingin ketika dia berkata dengan dingin, sungguh nada yang besar, sebenarnya menginginkan semua kristal abadi pada kami. Apakah kamu layak? Zuawan tersenyum dan memandang raja mayat pertama dengan ejekan, dan berkata, tempat ini disebut pasir hisap pemakan jiwa. Begitu seseorang ditelan oleh pusaran air itu, jiwa mereka tidak akan memasuki siklus reinkarnasi dan akan dilahap menjadi ketiadaan. Tubuhmu juga akan terkubur di dasar pasir hisap dan menjadi nutrisi bagi pasir hisap, tidak akan pernah terlihat lagi. Jika kalian berdua ingin ditelan pasir hisap ini dan menjadi hantu kesepian, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Terutama kamu, mayat raja pertama. Dalam waktu kurang dari satu jam, kamu akan ditelan pusaran air itu. Abadi kristal lebih penting dari hidupmu. Menurutku kalian berdua seharusnya lebih tahu dariku, kan? Raja mayat pertama mengerutkan alisnya, lalu merenung sejenak dan berkata, tentu, ini semua adalah kristal abadi yang ada pada saya. Bisakah Anda membantu saya melepaskan diri dari pasir hisap ini sekarang? Saat dia berbicara, mayat raja pertama melambaikan lengan bajunya dan langsung mengeluarkan kantong penyimpanan. Zuawan menangkap kantong penyimpanan dan menemukan bahwa hanya ada 300 ribu kristal abadi di kantong penyimpanan ini. Sudut mulutnya penuh cibiran saat dia berkata, reputasi raja mayat pertama sangat termasyur, seharusnya tidak seburuk ini, kan? Menurutmu itu terlalu sedikit, kata raja mayat pertama dengan dingin. Aku ingin semua kristal abadi ada padamu. Kamu hanya punya satu kesempatan ini, atau jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku, kata Zuawan dingin. Ekspresi mayat raja pertama membeku. Setelah hening beberapa saat, dia membuang kantong penyimpanannya lagi. Zuawan memeriksanya dan menemukan ada 600 ribu kristal abadi di kantong penyimpanan ini. Menambahkan 300 ribu dari sebelumnya serta 100 ribu di Zuawan, dia memiliki sekitar 1 juta kristal abadi padanya. 1847 Tahap Akhir Dari Sky Immortal Sayangnya, 1 juta kristal abadi tidak cukup bagi Zuawan untuk maju ke tahap akhir Sky Immortal. Menurut perkiraan awalnya, 1 juta kristal abadi hanyalah fondasi untuk maju ke tahap akhir Sky Immortal. Mungkin dia membutuhkan beberapa juta kristal abadi. 1 juta kristal abadi masih terlalu sedikit untuk Zuawan saat ini. Ini semua kristal abadi yang kumiliki. Sekarang bantu aku menyingkirkan pasir hisap yang mengganggu ini. Mayat Raja pertama berkata dengan muram. Zuawan tersenyum tipis. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan dengan cepat mendekati pasir hisap pemakan jiwa. Dalam sekejap, dia memasuki jangkauan pasir hisap. Anehnya, Zuawan tidak terpengaruh oleh daya hisap pasir hisap yang mengerikan tersebut. Sebaliknya, dia menginjak udara seperti burung bebas. Alasan mengapa Zuawan tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap adalah karena dia mengetahui prinsip melahap pasir hisap pemakan jiwa dari informasi yang diberikan oleh Changji. Pasir hisap pemakan jiwa sangat sensitif terhadap makhluk yang memiliki jiwa. Makhluk apapun yang berada dalam jarak 500 kaki dari pasir hisap pemakan jiwa akan terpengaruh oleh kekuatan hisap kuat yang dipancarkan oleh pasir hisap pemakan jiwa. Jika itu adalah makhluk mati, pasir hisap pemakan jiwa akan menutup mata terhadapnya. Mengetahui prinsip ini, Zuawan sepenuhnya menyegel lautan kesadarannya saat dia memasuki pasir hisap pemakan jiwa. Aura jiwa di dalamnya tidak hilang sama sekali. Itulah mengapa pasir hisap pemakan jiwa menutup mata terhadapnya. Zuawan tentu saja tidak akan memberitahu mayat raja pertama dan Kong Liansun tentang metode ini. Zuawan bergegas ke peti mati raja mayat pertama dan membanting telapak tangan kanannya ke peti mati. Kekuatan telapak tangan yang kuat disalurkan menyebabkan peti mati raja mayat pertama tiba-tiba terbang. Setelah itu, Zuawan tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya. Kekuatan yang kuat langsung menendang peti mati itu dan mayat raja pertama yang berada di dalam peti mati mengeluarkan erangan teredam. Jelas, dampaknya cukup berpengaruh padanya. Ketika peti mati hitam itu terbang 150 meter, peti mati hitam itu langsung meledak. Mayat raja pertama yang berada di dalam peti mati muncul di luar dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dia menatap Zuawan dengan dingin dan berkata, kamu melakukan ini dengan sengaja. Seluruh tubuh mayat raja pertama berwarna hitam pekat, seperti mayat kering yang telah terkena sinar matahari selama ribuan tahun. Bahkan matanya pun sangat kosong. Di mata kosong itu, dua api hitam aneh menyala. Saya tidak sengaja menggunakan lebih banyak kekuatan. Itu tidak disengaja. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Zuawan sangat jelas bahwa raja mayat pertama bukanlah orang baik. Dia memeras 900 ribu kristal abadi dari raja mayat pertama. Mayat raja pertama pasti tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, ketika menyelamatkan raja mayat pertama ini, metodenya secara alami tidak akan selembut itu. Mata mayat raja pertama dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap tajam ke arah Zuawan, lalu bersandar di tebing terdekat, dan berkata, bajingan kecil, kristal abadi raja mayat ini tidak begitu mudah untuk diambil. Pada saat ini, Kong Liansun adalah ke Zuawan S. Dan tidak jauh dari situ, wajah mayat raja pertama menegang. Dia dengan dingin menatap Kong Liansun dan berkata dengan suara rendah, Kong Liansun, apa maksudmu? Kong Liansun sama sekali tidak memperhatikan mayat raja yang pertama. Dia hanya memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh, seolah menunggu jawaban Zuawan. Zuawan menggelengkan kepalanya. Wajah Kong Liansun segera menjadi gelap, dan dia berkata, Zuawan, jika kamu tidak mendapatkan bantuanku, tidak akan mudah untuk menyingkirkan mayat raja yang pertama. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Zuawan masih menggelengkan kepalanya. Wajah Kong Liansun menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia dengan dingin mendengus dan mengeluarkan kantong penyimpanan dari cincin rohnya. Dia melemparkannya ke Zuawan dan berkata, saya harap Anda tidak menyesalinya. Zuawan mengukur kantong penyimpanan yang diberikan Kong Liansun padanya. Dia menemukan bahwa ada tidak kurang dari 1.500.000 kristal abadi di dalamnya, membuat matanya bersinar. Dengan diam-diam menyingkirkan kristal abadi ini, Zuawan melanjutkan, senior Kong, selain kristal abadi, aku juga menginginkan simbol suci pengorbanan darah padamu. Ketika saatnya tiba, aku secara alami akan membantumu keluar. Kong Liansun merasa dia salah dengar, dan buru-buru bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku juga menginginkan simbol suci pengorbanan darah. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ledakan. Aura besar tiba-tiba keluar dari tubuh Kong Liansun. Di bawah pengaruh aura ini, pasir hisap di sekitarnya benar-benar membumbung ke langit, membentuk badai pasir yang mengerikan. Kamu bertindak terlalu jauh. Kong Liansun meraung ke arah Zuawan. Zuawan menghentakkan kaki kanannya dan menghindari pasir hisap di sekitarnya. Dia memandang Kong Liansun dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Senior Kong, semakin kamu berjuang di pasir hisap pemakan jiwa ini, semakin menakutkan kekuatan hisap dari dalam. Jika kamu tidak mendapatkan bantuanku, kamu pasti akan mati. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Setelah Kong Liansun sadar kembali, dia menemukan bahwa kekuatan hisap di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Dia dengan cepat menahan aura yang keluar dari tubuhnya. Ia menatap Zuawan dan berkata, kau terlalu serakah. Simbol suci pengorbanan darah ini adalah warisan klan pengorbanan darahku selama 10 ribu tahun. Bagaimana aku bisa memberikannya begitu saja? Apakah hidupmu lebih penting atau simbol suci lebih penting? Senior Kong, pikirkan baik-baik. Zuawan menyilangkan tangannya dan memandang Kong Liansun dengan acuh-ta'acuh. Waktu perlahan berlalu, setelah satu jam, Kong Liansun hanya berjarak beberapa meter dari pusaran. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Kong Liansun akan sepenuhnya ditelan oleh pusaran tersebut. Saat inilah Kong Liansun akhirnya mengalami krisis hidup dan mati. Melihat pusaran yang sangat dalam, dahinya dipenuhi keringat dingin. Aku akan menyerahkan simbol suci pengorbanan darah. Kong Liansun buru-buru berkata. Zuawan menatap Kong Liansun tanpa melakukan tindakan apapun. Hal ini membuat Kong Liansun diam-diam mengutup kelicikan Zuawan. Tak berdaya, dia menepuk keningnya dan mengeluarkan simbol suci pengorbanan darah dari lautan kesadarannya dan melemparkannya ke Zuawan. Menghadapi warisan klan dan nyawanya, Kong Liansun akhirnya memilih hidupnya. Menerima simbol suci pengorbanan darah, mata Zuawan cerah dan penuh ekspresi. Dia bisa merasakan energi asal yang kuat di dalam simbol suci pengorbanan darah. Selama dia menyerap simbol suci pengorbanan darah ini, ditambah dengan kristal abadi di tubuhnya, dia benar-benar bisa mencapai tahap akhir dari alam abadi langit. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Melihat pusaran di dekatnya, Kong Liansun buru-buru berteriak. Tangan kanan Zuawan membentuk cakar dan tiba-tiba meraih kerah Kong Liansun, mengangkatnya terbalik. Wajah Kong Liansun memerah. Postur Zuawan saat mengangkatnya terlalu memalukan. Seolah-olah dia sedang membawa sampah dan tidak memperdulikan perasaannya sama sekali. Ketika mereka berada dalam jarak 500 kaki, Zuawan tiba-tiba mengayun dan langsung mengusir Kong Liansun. Kaki Kong Liansun berulang kali menginjak kehampaan. Esensi abadi yang mengerikan menyembur keluar, dan banyak riak muncul di bawah kakinya. Setelah itu, dia terus berhenti tidak jauh dari mayat raja pertama, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, menatap tajam ke arah Zuawan yang berada di seberangnya. Bajingan kecil, sebaiknya kamu tidak keluar. Begitu kamu keluar, aku pasti akan mencabut uratmu, mengupas tulangmu, dan membiarkanmu mati kesakitan. Kong Liansun meraung seolah dia hampir kehilangan akal sehatnya. Mayat raja pertama di sisi lain tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Setelah Kong Liansun memulihkan akal sehatnya, mayat raja pertama berkata, Bajingan kecil ini punya nyali. Dia benar-benar menipu kita berdua. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Setelah anak ini keluar, bagaimana kalau kamu dan aku bersaing untuk melihat siapa yang akan membunuh anak ini terlebih dahulu? Kong Liansun menatap mayat raja pertama dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, anak ini pasti akan dibunuh olehku. Kamu tidak punya kesempatan. Saat dia berbicara, Kong Liansun datang ke sisi lain dan duduk bersilah di tanah, menunggu dalam diam. Mayat raja pertama mengangkat bahu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zuawan. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman kejam. Zuawan melirik Kong Liansun dan mayat raja pertama dengan acuh-ta'acuh, sudut mulutnya penuh cibiran. Tidak peduli apakah itu Kong Liansun atau mayat raja pertama, kedua kekuatan mereka telah mencapai puncak alam abadi langit. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia mungkin bisa melawan salah satu dari mereka. Tetapi dengan keduanya menyerang bersama-sama, bahkan Zuawan pun akan merasa agak kesulitan. Jadi, Zuawan tidak terburu-buru meninggalkan pasir hisap pemakan jiwa. Sebaliknya, ia berencana untuk menyerap simbol suci pengorbanan darah dan kristal abadi untuk menerobos ke tahap akhir alam abadi langit. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menerobos pengepungan mayat raja pertama dan Kong Liansun. Meskipun Zuawan memiliki sarung misterius, dan jika dia menggunakan sarung misterius itu, dia bisa menerobos Kong Liansun dan mayat raja pertama. Namun, dia tidak yakin bisa membunuh mereka berdua. Jadi, dia tidak berencana mengungkap sarung misterius itu. Dan labirin bawah tanah sangatlah rumit dan misterius. Tanpa mengetahui apapun, tidak ada yang bisa menemukan jalan keluar dari labirin bawah tanah secepat itu. Kecuali mereka mengetahui terlebih dahulu medan labirin bawah tanah seperti Zuawan, maka hal itu mungkin dilakukan. Jadi, Zuawan tidak terburu-buru. Zuawan dengan santai menemukan tempat di tepi pasir hisap pemakan jiwa, lalu duduk bersilah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan simbol suci pengorbanan darah dan mengeluarkan jimat primitif. Dengan menggunakan kemampuan jimat primitif, dia mulai menyerap kekuatan asli simbol suci pengorbanan darah. Saat Zuawan menyerap simbol suci pengorbanan darah, dewa darah yang bersembunyi di cincin roh terus melolong. Zuawan mengerutkan kening dan melepaskan blut imortal. Setelah mengingatkannya tentang karakteristik pasir isap pemakan jiwa, dewa darah duduk di samping Zuawan dan menyerap kekuatan asli yang keluar dari lingkungan. Melihat tampilan serakah dari blut imortal, Zuawan sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mulai menggunakan jimat primitif untuk menyerap simbol suci pengorbanan darah. Kong Liansun, yang berada di luar pasir hisap pemakan jiwa, secara alami memperhatikan pemandangan ini. Apalagi setelah melihat simbol suci pengorbanan darah, wajahnya menjadi sangat jelek. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Sepertinya dia sedang menyerap simbol suci pengorbanan darah. Mayat raja pertama kaget dan ragu. Kong Liansun baru saja memperhatikan tindakan Zuawan. Dia dengan hati-hati melihat jimat primitif di depan Zuawan. Dia sepertinya telah menebak sesuatu, dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Kong Liansun mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, anak ini. Tidak mungkin, anak ini tidak dapat mengetahui metode ini. Waktu berlalu dengan lambat, setelah sekitar 10 hari, jimat primitif akhirnya menyerap seluruh simbol suci pengorbanan darah. Kekuatan asli simbol suci pengorbanan darah mengalir ke tubuh Zuawan, menyebabkan aura di tubuhnya meluas ke tingkat yang sangat menakutkan. Masih agak jauh dari alam periaba di tahap akhir. Sepertinya kekuatan asli dari simbol suci yang lengkap masih belum cukup. dengan suara rendah. Dia melambaikan lengan bajunya dan segera mengeluarkan kristal abadi yang berkilauan dan tembus cahaya dari cincin roh. Kristal abadi meledak menjadi bola dengan kekuatan inti abadi yang sangat kaya. Kekuatan inti abadi berubah menjadi kabut yang mengelilingi Zuawan. Kemudian, kabut kekuatan inti abadi mengalir ke meridian Zuawan. Saat kabut kekuatan inti abadi mengalir ke meridian Zuawan, aura di tubuh Zuawan meluas tanpa batas. 1848 Bentrokan. Suara mendesing. Ketika aura Zuawan meledak, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di dalam pasir hisap pemakan jiwa terhenti. Terlebih lagi, butiran pasir ini seperti binatang purba yang tiba-tiba muncul, membentuk air terjun pasir hisap terbalik. Kekuatan hisap yang mengerikan di pasir hisap pemakan jiwa juga berhenti sejenak ketika aura kuat itu meledak. Mayat Raja Pertama dan Kong Liansun tiba-tiba berdiri. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh keterkejutan. Kong Liansun berkata dengan ekspresi muram, alam abadi langit akhir. Kapan kultivasi anak ini berkembang begitu cepat? Entah itu mayat Raja Pertama atau Kong Liansun, keduanya merasa tidak percaya. Ketika mereka berada di dunia catur tempat raksasa hitam dan putih berada, Zuawan adalah seseorang yang diabaikan oleh banyak ahli. Karena pada saat itu, budidaya Zuawan hanya berada di alam abadi bumi. Siapapun yang hadir bisa mencubitnya sampai mati dengan jarinya. Jika bukan karena Zuawan mengandalkan dewa gunung pertama, Si Ji, dan penguasa makam ilahi, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Namun sekarang, tidak lama setelah dunia catur hancur, budidaya anak ini telah mencapai alam abadi langit. Selain itu, dia menerobos ke alam abadi langit. Kecepatan kultivasi ini sungguh luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Ada kesenjangan besar antara alam abadi bumi dan alam abadi langit. Tanpa akumulasi lebih dari seribu tahun, bagaimana dia bisa berhasil? Mayat Raja Pertama menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Mata Kong Liansun muram, dia menatap jimat asal di antara alis Zuawan. Dia berpikir lebih jernih daripada mayat Raja Pertama. Bagaimanapun, dia telah memegang jimat suci pengorbanan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat sensitif terhadap aura jimat suci. Dia merasakan aura api es, guntur angin, dan jimat suci pedang raja di jimat asal. Di antara mereka, aura jimat suci pedang raja adalah yang terkuat. Itu hampir sama dengan jimat suci pengorbanan darah miliknya. Mungkinkah jimat suci pedang raja Hei Wuxiang juga diambil oleh anak ini? Kong Liansun bergumam dengan murung. Namun tak lama kemudian, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuawan akan mampu menggabungkan beberapa Saint Rune secara bersamaan. Selain itu, perpaduan Saint Rune ini dapat membawa manfaat besar bagi para pembudidaya. Kong Liansun sangat jelas bahwa alasan Zhuawan bisa maju begitu cepat berkaitan erat dengan jimat suci. Selama dia mendapatkan jimat asal di tubuh Zhuawan, maka dia mungkin bisa langsung menembus puncak alam abadi surgawi dan menjadi dewa sejati. Mayat Raja Pertama, bagaimana kalau kita berdua bergandengan tangan untuk menangkap anak ini? Kong Liansun tiba-tiba berkata kepada mayat Raja Pertama di sampingnya. Mata Raja Mayat Pertama sedikit menyipit. Dia secara alami menyadari fanatisme di mata Kong Liansun sekarang, dan kemudian dia memperhatikan jimat asal di depan Zhuawan. Meskipun dia tidak mengenali jimat asal, dia dapat menebak bahwa alasan mengapa budidaya anak ini berkembang begitu cepat tidak dapat dipisahkan dari jimat asal. Raja Mayat Pertama mencibir berulang kali. Bagaimana mungkin dia tidak menebak pikiran Kong Liansun, tapi dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, mereka berdua tidak perlu berselisih sekarang. Semuanya akan dibicarakan setelah menangkap Zhuawan itu terlebih dahulu. Ini suatu kehormatan bagi saya. Raja Mayat Pertama mencibir. Pada saat ini, di atas pasir hisap pemakan jiwa, Zhuawan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya menakutkan muncul dari matanya. Tahap akhir dari alam abadi surgawi tidak hanya memberinya energi abadi yang lebih kuat daripada tahap pertengahan alam abadi surgawi, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang tiga teknik abadi di tubuhnya. Tidak peduli apakah itu jari pembantaian dunia bawah atau transformasi setan Buddha, itu semua adalah gerakan terkuat dari puncak alam abadi sejati. Kekuatan kedua teknik abadi ini jauh melampaui teknik abadi lainnya, dan dapat dianggap sebagai jurus terkuat Zhuawan. Perlahan berbalik, pandangan Zhuawan tertuju pada mayat Raja Pertama dan Kong Liansun di luar. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Melihat tindakan Zhuawan, mata Raja Mayat Pertama dan Kong Liansun menyipit, tetapi segera Raja Mayat Pertama mencibir dan berkata, bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk melawan keduanya. Kita setelah menerobos ke tahap akhir alam surgawi abadi. Pemikiran yang penuh angan-angan. Zhuawan melangkah maju selangkah demi selangkah, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekujur tubuhnya, menyapu topan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Zhuawan mengarahkan tangan kanannya ke kehampaan, dan energi abadi yang menakutkan mengalir di sepanjang ujung jarinya, dan tiba-tiba meledak ke depan. Kemudian, sebuah gunung yang sangat luas jatuh dari langit. Satu-satunya puncak tidak berdiri sendiri dengan gunung-gunung lainnya, dan langsung menuju ke awan tanpa henti. Ketika satu-satunya puncak runtuh, Zhuawan mengambil langkah maju, dan kaki kanannya seperti angin, dan dengan keras menendang permukaan satu-satunya puncak. Gemuruh. Tiba-tiba, satu-satunya puncak itu seperti binatang raksasa yang sunyi, dan ia menyerang ke depan dengan keras. Kekuatannya begitu mengerikan hingga seolah mampu menghancurkan semua makhluk hidup menjadi bubuk. Awalnya, mayat raja pertama dan Kong Liansun tidak terlalu peduli, tetapi saat satu-satunya puncak bergegas ke arah mereka, wajah mereka tiba-tiba menjadi lebih serius. Kutukan mayat Yin. Tatapan raja mayat pertama serius, dan tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk. Tiba-tiba, Yin Qi yang agak kuat dan besar muncul di antara jari-jarinya. Yin Qi ini berubah menjadi mayat Yin yang tak terhitung jumlahnya, dan segera diblokir di depan satu-satunya puncak. Kong Liansun juga mulai bergerak. Tangan kanannya membentuk cakar, dan pada waktu yang tidak diketahui, bekas darah aneh muncul di telapak tangannya. Tanda-tanda berdarah ini terus-menerus terjalin di telapak tangannya. Dengan cakar, bekas darah itu menggeliat, dan cakar berdarah yang sangat besar terpantul di depannya. Dengan pembantaian dan darah yang tak ada habisnya, ia menghantam satu-satunya puncak dengan keras. Gemuruh. Serangan Raja Mayat Pertama dan Kong Liansun terjadi satu demi satu, dan mendarat dengan keras di satu-satunya puncak. Segera setelah itu, momentum ke depan dari satu-satunya puncak berhenti, dan serangkaian suara ledakan yang teredam terus bergema di permukaan satu-satunya puncak. Tatapan Zua Wen dipenuhi dengan niat bertarung. Tangan kanannya menunjuk lagi, dan energi abadi yang lebih menakutkan menyapu, dan semuanya berkumpul di satu-satunya puncak. Kemudian, satu-satunya puncak tiba-tiba meluas, dan langsung meluas puluhan kali lipat, menjangkau menembus langit dan bumi, dan tidak ada akhir yang terlihat. Gemuruh. Tiba-tiba, kutukan mayat yin dan cakar berdarah itu langsung roboh. Satu-satunya puncak itu seperti pisau panas yang menembus mentega, dan tiba-tiba menyapu di depan mayat Raja Pertama dan Kong Liansun. Wajah Kong Liansun dan Raja Mayat Pertama Muram. Zua Wen ini baru saja maju ke alam abadi surgawi tahap akhir, tetapi dia benar-benar bisa melepaskan Kong Liansun berkata dengan suara yang dalam. Kaki kanannya melangkah maju, dan seluruh tubuhnya tersapu seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Di saat yang sama, dia menjentikkan tangan kanannya, dan segera mengeluarkan payung besi. Permukaan payung ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Zua Wen menatap payung ini, dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia tahu bahwa payung ini pastilah artefak suci surgawi. Selain itu, mayat Raja Pertama juga meraih dengan tangan kanannya, dan di kematian yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Raja Mayat Pertama, dan akhirnya mengembun menjadi sabit panjang di tangannya. Memotong Mayat Raja Pertama mengikuti di belakang Kong Liansun. Dia melambaikan sabit panjang di tangan kanannya, dan tiba-tiba menebasnya. Pedangki yang besar tersapu dengan keras, dan di sekitar pedangki ini terdapat bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mata Kong Liansun bahkan lebih bermartabat. Dia memegang payung besi di tangan kanannya, dan tiba-tiba memutarnya, dan gelombang kekuatan inti surgawi mengalir ke dalam payung besi tersebut. Tiba-tiba, payung besi itu terbang ke langit, dan berubah menjadi bayangan payung yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan payung yang tak terhitung jumlahnya menutupi sekeliling dengan rapat, dan akhirnya terkondensasi menjadi bayangan payung besar yang panjangnya ratusan kaki. Bayangan payung ditutupi dengan paku-paku yang menakutkan, dan ketika berputar, itu seperti roda gigi yang mengeluarkan suara berderit yang aneh. Retakan. Dengan dua artefak suci surgawi, tidak peduli seberapa kuat puncaknya, ia akan tetap runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Zuawan telah keluar dari jangkauan pasir hisap pemakan jiwa, dan tubuh ilahi sempurnanya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh aslinya. Seni surgawi tanya Buddha. Saat Zuawan keluar dari pasir hisap pemakan jiwa, sosoknya tidak berhenti sama sekali. Kaki kanannya menginjak kehampaan, dan seluruh tubuhnya berputar seperti angin puyuh. Di udara, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha. Cahaya Buddha yang melonjak menyelimuti seluruh tubuh Zuawan, dan kemudian bayangan Buddha kuno yang besar muncul di kehampaan di belakang Zuawan. Merusak. Mata raja mayat pertama dan Kong Liansun menyipit, dan mereka mendengus dingin. Mereka berdua memegang artefak suci surgawi masing-masing, dan menggunakan gerakan kuat mereka sendiri untuk menyerang Zuawan. Ledakan. Di bawah kendali Zuawan, bayangan Buddha kuno tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya, dan menamparnya. Ruang di sekitarnya runtuh, dan hanya cahaya Buddha tak berujung yang tersisa. Bang. Hantu Buddha kuno bersinar dengan cahaya Buddha. Sayangnya, kerja sama tim Kong Liansun dan First Course King bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Hantu Buddha kuno tidak bertahan terlalu lama, dan permukaannya dipenuhi retakan padat, akhirnya runtuh dengan ledakan keras. Mata Zuawan sedingin mata iblis. Segel di tangan kanannya berubah lagi, dan di menki yang tak ada habisnya meledak dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh di menki, seperti iblis besar. Dentang. Zuawan meraih dengan kedua tangan, dan di menki sangat mengerikan, terkondensasi menjadi dua pedang iblis. Zuawan melemparkan kedua pedangnya, dan menghadapi mayat Raja Pertama dan Kong Liansun. Bang. 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 Mereka bertiga tiba-tiba bertukar lusinan gerakan, dan setiap gerakan mengeluarkan suara yang sangat membosankan. Percikan api yang mengerikan terus-menerus keluar dari mereka bertiga, dan itu terlihat sangat mempesona. Bagaimana tubuh fisik anak ini begitu kuat? Murid Raja Mayat Pertama sedikit menyusut. Setiap kali mereka berdua bertukar pukulan dengan Zuawan, getaran mengerikan yang dihasilkan cukup untuk melukai Zuawan sedikit. Namun, ekspresi Zuawan tidak berubah selama pertempuran, seolah-olah dia sedang menggaruk gatal. Bagaimanapun, tubuh fisiknya telah mencapai perfect scene fisik, dan setelah pertempuran tidak akan berpengaruh apapun pada Zuawan. Teknik Abadi Pemakaman Mayat Raja Teknik Abadi Dunia Laut Darah Mayat Raja Pertama dan Kong Liansun menyingkirkan semua penghinaan mereka sebelumnya. Mereka saling memandang, dan tidak lagi menahan diri, dan menggunakan teknik Abadi terkuat mereka. Jari pedang kanan Raja Mayat Pertama menunjuk ke arah kehampaan, dan kemudian sabit panjang itu menebas secara horizontal. Ruang di depannya tiba-tiba runtuh, dan di dalam gua yang runtuh, bayangan besar perlahan muncul. Bayangan itu memiliki kepala yang dipenuhi uban, dan taring di mulutnya terlihat. Matanya hitam pekat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan deaki. Kong Liansun memuntahkan seteguk sari darah. Saat esensi darah dimuntahkan, itu meluas tanpa batas, dan akhirnya berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. 1849 Penumpasan Bang, bang, bang Aura Iblis Zawon berputar di sekitar tubuhnya saat dia menyilangkan pedang iblisnya dan menebasnya. Seketika, aura iblis mengerikan terkondensasi menjadi bayangan pedang besar yang berpotongan dan membubung ke langit. Suara mendesing. Laut darah melonjak dan mengalir deras. Hantu mayat raja yang besar menginjak laut darah, dan di mulut raja mayat ada pedang patah. Melihat bayangan pedang mendekat, mayat raja mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang patah di mulutnya. Dia menebas dengan keras, dan bayangan pedang yang melonjak mengembun dan melesat seperti anak panah dari busur. Bayangan pedang membumbung tinggi ke langit, dan kemanapun ia melewatinya, lautan darah membumbung ke langit. Itu membawa aura berdarah saat mendarat di bayangan pedang yang berpotongan. Bang! Bayangan pedang yang berpotongan tidak bertahan lama dan langsung dihancurkan oleh bayangan pedang tersebut. Kemudian, ia terus melaju ke depan. Murid Zawon menyusut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, cahaya Buddha yang sangat menyala-nyala muncul dari tubuhnya yang dipenuhi aura iblis. Transformasi Setan Buddha Setelah mengatakan itu, cahaya Buddha di tubuh Zawon menjadi semakin menyala-nyala. Pada akhirnya, ia bertarung melawan aura iblis di sekitarnya. Tubuhnya setengah Buddha dan setengah iblis. Itu adalah Buddha dan iblis, dan terlihat sangat aneh. Zawon memegang pedang iblis di satu tangan dan pedang perintah Buddha di tangan lainnya. Dia bergegas keluar seperti pesawat ulang-alik, menunggangi angin dan memecah ombak. Bang! Pedang Zawon menebas bayangan pedang. Tubuhnya berhenti sejenak, lalu dia memutar pinggangnya dan langsung menghancurkan bayangan pedang itu. Kemudian, dia bergegas langsung ke kedalaman lautan darah. Hentikan dia! Mata Kong Liansun gelap. Setelah menggunakan transformasi Setan Buddha, kekuatan Zawon meningkat terlalu banyak. Dia benar-benar memberi Kong Liansun rasa ancaman. Memikirkan hal ini, Kong Liansun menarik nafas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kedua tangannya lagi. Lautan darah segera melonjak seperti binatang buas yang mengamuk. Zawon, yang bergegas ke lautan darah, mulai berputar. Cahaya Buddha dan aura iblis berpotongan, membentuk badai emas hitam yang mengalir melalui lautan darah seperti pisau panas menembus mentega. Suara mendesing. Mata mayat raja yang besar berkilat dingin. Dengan pedang patah di tangannya, dia terjun ke lautan darah dan menerkam ke arah Zawon. Memotong. Zawon, yang memiliki tubuh iblis Buddha dan tubuh suci yang sempurna, penuh semangat juang. Dia tidak berniat menghindari hantu raja mayat. Saat keduanya saling mendekat, Zawon mengacungkan pedang perintah Buddha di tangan kanannya dan dengan keras memotong pedang patah di tangan pantom kors. Bang-bang-bang. Kekuatan mengerikan menyebar, dan pusaran air mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyapu dari dasar laut darah. Pusaran air ini seperti naga yang marah, terus-menerus menyapu, menyebabkan tsunami yang tak ada habisnya meningkat di laut darah. Pada saat pedang perintah Buddha bertabrakan dengan pedang yang patah, Zawon dengan tegas membuang pedang iblis di tangan kirinya. Pedang iblis itu berubah menjadi seberkas cahaya redup, melintasi pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di laut darah, langsung menuju ke gelabela raja mayat. Suara mendesing. Hantu raja mayat tidak menyangka Zawon akan tiba-tiba menggunakan gerakan ini. Dia tercengang saat itu juga. Kemudian, pedang iblis itu bergerak secepat pesawat ulang alik dan langsung menembus dahi mayat raja. Gemuruh. Mayat raja bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi kemudian, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura iblis dan akhirnya roboh. Saat hantu raja mayat runtuh, Zawon mengerang teredam. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tapi dia dengan cepat menekannya. Kemudian, dia melangkah keluar, mengikuti lautan darah yang bergulung, dan bergegas keluar. Setelah menangkap pedang iblis tidak jauh dari laut darah, Zawon menggabungkan pedang iblis dan pedang perintah Buddha. Cahaya iblis dan cahaya Buddha digabungkan membentuk pedang panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki. Permukaan pedang itu ditutupi dengan cahaya Buddha dan cahaya iblis. Tebasan setan Buddha Zawon, yang berada di dasar laut darah, memegang pedang setan Buddha di tangannya dan mengayunkannya ke langit. Tiba-tiba, bayangan pedang yang sepertinya mampu merobek kehampaan tak berujung keluar dari Buddha di mensabre. Bayangan pedang ini sangat besar sehingga dikelilingi oleh bayangan setan dan Buddha. Suara mendesing. Bayangan Buddha di menbleed muncul, dan lautan darah langsung terbelah menjadi dua bagian, terbelah dari tengah. Bayangan pedang itu melesat menuju mayat raja pertama dan Kong Liansun, sementara Zuowen mengangkat pedang iblis Buddha dan mengikuti dari belakang, menatap dingin kedua orang di atas. Kecil ini. Ekspresi raja mayat pertama dan Kong Liansun sedikit berubah pada saat bersamaan. Mereka saling memandang dan memegang artefak Aschendet Sein mereka untuk menemui bayangan Buddha di mensabre yang melesat menuju langit. Mayat raja pertama mengulurkan tangan kirinya yang layu dan dengan ringan menyentuh sabit panjang di tangan kanannya. Permukaan sabit panjang itu memancarkan aura kematian yang sangat mengerikan. Energi abadi Kong Liansun terkondensasi pada payung besi. Payung besi itu tiba-tiba melebar hingga beberapa ratus kaki. Kemudian, di bawah kendali Kong Liansun, tiba-tiba ia berayun ke bawah. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti garis-garis senjata putih yang tersembunyi. Bang! Serangan habis-habisan raja mayat pertama dan Kong Liansun sangatlah mengerikan. Meskipun bayangan Buddha dimensabre sangat menakutkan, di bawah serangan gabungan keduanya, bayangan itu masih runtuh sedikit demi sedikit. Namun, mayat raja pertama dan Kong Liansun bukannya tidak terluka. Setelah mereka berdua menghancurkan bayangan Buddha dimensabre, mereka mengerang dan mundur ke samping. Suara mendesing. Mata Azuawan menyipit, dia menginjak kaki kanannya dan kecepatannya langsung meningkat saat dia bergegas menuju Veskorsking. Antara mayat raja pertama dan Kong Liansun, kekuatan raja mayat pertama turun drastis karena peti mati yang rusak. Meskipun Kong Liansun kehilangan simbol suci pengorbanan darah, dia masih memiliki kekuatan puncak langit abadi. Melihat Azuawan bergegas ke arahnya, mata raja mayat pertama bersinar dengan cahaya dingin. Dia meraung dengan marah dan menebas sabit panjang di tangannya, melambaikannya ke arah Azuawan. Memotong. Azuawan memegang Buddha dimensabre di tangan kanannya dan menebasnya. Itu meledak dengan keras pada sabit panjang dan gelombang udara yang mengerikan menyebar dari antara keduanya. Azuawan mengikuti gelombang udara yang kuat ini dan segera memisahkan tubuh suci sempurna. Perfect Saint Body mengikuti celah gelombang udara dan langsung mendekati Veskors King. Dia dengan keras meninju dan menghancurkan dada raja mayat pertama. Raja mayat pertama tidak menyangka Azuawan tiba-tiba menggunakan gerakan ini, jadi dia tidak siap sama sekali. Kemudian, Azuawan langsung memanfaatkan celah tersebut dan meninju dadanya, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Pada saat yang sama, tubuh asli Azuawan menginjak tujuh bintang dan langsung bergegas ke depan raja mayat pertama. Dia menebas. Raja mayat pertama memandang tanpa daya saat pedang itu menebas kepalanya dan langsung membelahnya menjadi dua. Zuaawan Pada saat yang sama, Kong Liansun di belakangnya meraung marah dan bergegas menuju Zuaawan. Zuaawan dengan acuh-ta'acuh melirik Kong Liansun di belakangnya. Tubuh suci sempurna langsung bergabung dengannya. Dia sekali lagi menebas secara horizontal dengan pedangnya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan terkuatnya saat ini. Saat pedangnya ditebas, ekspresi Kong Liansun berubah drastis. Dia memblokir di depannya dengan payung besi. Dengan keras, payung besi di tangan Kong Liansun terpotong. Pakaian Kong Liansun robek semua. Dia terbang keluar dan menabrak dinding di belakangnya. Dia menatap Zuaawan dengan ketakutan. Wajah Kong Liansun penuh rasa tidak percaya. Zuaawan ini baru saja maju ke tahap akhir Sky Immortal. Dia tidak hanya memblokir serangan gabungan dua dewa langit puncak, dia bahkan mengalahkan mereka dengan sangat bersih. Zuaawan dengan acuh-ta'acuh melirik Kong Liansun dan raja mayat pertama yang terus-menerus menggeliat dan mulai bergabung. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih ingin membunuhku sekarang? Pada saat ini, mayat raja pertama telah sepenuhnya menggabungkan tubuhnya yang terbelah menjadi dua. Namun, auranya sangat lemah. Bilahnya tadi telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Mayat raja pertama bersandar erat di dinding batu. Tatapannya sangat tidak nyaman saat dia menatap Zuaawan. Pedang itu barusan membuatnya merasakan kematian. Melihat mayat raja pertama dan Kong Liansun yang benar-benar diam, Zuaawan mencibir dan berkata, masih belum pergi. Jika kamu berani mengambil tindakan lain kali, tinggalkan nyawamu yang tidak berharga. Kulit Kong Liansun dan raja mayat pertama berganti-ganti antara hijau dan putih. Pada akhirnya, mereka tidak berani membantah Zuaawan. Sebaliknya, mereka meninggalkan tempat ini dengan sedih. Zuaawan dengan acuh-ta'acuh memandang kedua orang yang pergi. Alasan mengapa dia tidak membunuh raja mayat pertama dan Kong Liansun tentu saja karena kedua orang ini tidak mudah untuk dibunuh. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah dewa langit puncak. Mereka adalah para ahli yang sudah terkenal di Middle Earth sejak lama. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mereka pasti memiliki kartu truf yang kuat. Pada saat itu, Zuaawan mungkin harus membayar mahal untuk membunuh kedua orang ini. Bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan di labirin bawah tanah yang penuh dengan bahaya ini bukanlah langkah yang bijaksana. Tak jauh dari sini, di jalan setapak dinding batu berbintik-bintik, dua sosok berjalan perlahan. Salah satunya memiliki wajah penuh kerutan. Matanya dipenuhi warna kematian. Wajahnya semakin pucat dan tidak berdarah. Orang ini baru berusia sekitar 40 tahun, tetapi penampilannya hampir sama dengan orang tua berusia 70-an atau 80-an. Orang lainnya berusia sekitar 30-40 tahun. Dia memiliki tubuh yang kokoh. Di depannya ada seekor anjing pemburu yang tingginya setengah dari manusia. Ia terus-menerus mengendus sesuatu di tanah. Saudara Wei, apakah kamu yakin dapat menemukan bajingan kecil Zuaawan itu? Tria berwajah penuh kerutan itu berkata dengan tatapan penuh kebencian. Tria parubaya itu melirik pria dengan wajah penuh kerutan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Saudara Wei, jangan khawatir. Saya cukup akrab dengan kehadiran Zuaawan. Anjing pemburu ini adalah perwujudan dari jimat suci utusan binatang. Indera penciumannya sangat sensitif. Ia bisa temukan pemilik aroma itu dalam jarak 10.000 km. Jika Zuaawan ada di sini, dia pasti bisa mengenali kedua orang ini. Bukankah pria berwajah penuh kerutan, Hei Wuxiang, yang hampir dibunuh oleh Zuaawan? Saat ini, kehadiran Hei Wuxiang sangat lemah. Kultifasinya telah jatuh ke tahap awal Sky Immortal. Semua ini berkat Zuaawan. Saat ini, Hei Wuxiang hanya ingin menemukan Zuaawan dan perlahan menyiksanya sampai mati. Pria parubaya di sampingnya secara alami adalah Wei Wuyin dari klan utusan binatang. Alasan mengapa Wei Wuyin membantu Hei Wuxiang bukan karena hubungan baik mereka, tetapi karena Hei Wuxiang telah memberitahunya bahwa Zuaawan memiliki sumber energi yang dibentuk oleh perpaduan beberapa jimat suci. Sumber energi semacam ini sangat berharga bagi setiap penggarap. Bagaimanapun, ini memungkinkan seseorang untuk mengintip asal-usulnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan di masa depan. Hal ini terutama berlaku bagi para orang suci surgawi, karena sumber energi sangat penting bagi mereka. Setelah mengetahui dari Hei Wuxiang bahwa Zuaawan benar-benar memiliki benda seperti itu, Wei Wuyin secara alami tergoda. Pakan! Tiba-tiba, anjing pemburu di depannya mengangkat kepalanya dan menggonggong. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya redup dan tiba-tiba ia terbang ke depan. Sepertinya ada petunjuknya, kata Wei Wuyin dengan tatapan menyala-nyala. Keduanya mengikuti dari dekat di belakang anjing pemburu. Saat mereka sampai di sudut, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas mendekat. Aura mengerikan muncul. Anjing pemburu itu meraung dan langsung dihancurkan oleh auranya dan meledak. Ekspresi Wei Wuyin dan Hei Wuxiang berubah drastis. Mereka buru-buru menggunakan energi asal surgawi untuk memblokir di depan mereka dan terus mundur. Astaga! Sosok itu terlalu cepat dan membuat Wei Wuyin lengah. Sebelum Wei Wuyin sempat bereaksi, sosok itu sudah tiba di depan Hei Wuxiang yang tidak jauh darinya. Itu kamu. Hei Wuxiang hanya sempat mengucapkan kata-kata ini sebelum sebilah pedang besar yang diselimuti warna hitam dan emas menebas leher Hei Wuxiang. Kepalanya terbang ke udara. Kemudian, seluruh tubuh Hei Wuxiang meledak menjadi awan kabut darah. Kekuatan setan Buddha yang kuat menyerang tubuhnya. Yuan spirit didantiannya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan langsung pingsan. Begitu Hei Wuxiang meninggal, murid Wei Wuyin menyusut dan dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan bis envoi saint talisman dan menatap ke depan. Di tengah awan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda jangkung dan tegap berdiri dengan bangga seperti pohon pinus. Pemuda itu memegang kepala Hei Wuxiang di tangannya. 1850. Melarikan diri. Bagaimana Wei Wuyin dan Hei Wuxiang dibandingkan dengan Zhuowen dalam hal keakraban di labirin bawah tanah. Ketika Wei Wuyin dan Hei Wuxiang muncul di dekatnya, Zhuowen sudah merasakannya. Oleh karena itu, dia sedang melakukan penyergapan di dekatnya. Saat mereka berdua mendekat, dia akan membuat mereka lengah dan langsung membunuh Hei Wuxiang. Wei Wuyin menatap lekat-lekat ke arah Zhuowen dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat ini, aura Zhuowen sangat kuat. Jika dia tidak salah, budidaya Zhuowen telah mencapai tahap akhir surga abadi. Jika dia tidak salah ingat, budidaya Zhuowen hanyalah pada tahap lanjutan dari alam abadi duniawi. Meskipun Hei Wuxiang telah mengingatkannya bahwa budidaya Zhuowen telah mencapai tahap awal alam abadi surgawi, itu masih pada tahap awal alam abadi surgawi. Tapi sekarang, aura Zhuowen tidak hanya berada di tahap awal Sky Immortal, dia juga berada di tahap akhir Sky Immortal. Dalam waktu sesingkat itu, budidayanya telah menembus dua alam kecil. Bagaimana dia melakukannya? Wei Wuyin sedikit mengernyit. Dia semakin merasa bahwa aura Zhuowen itu aneh, tetapi dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Hei Wuxiang kepadanya sebelumnya. Kemajuan pesat anak ini mungkin terkait dengan energi asal. Dia baru berada di tahap akhir Sky Immortal, tapi aku sudah berada di puncak tahap Sky Immortal. Ditambah dengan bis envoi saint talisman, dia bukan tandinganku di semuanya. Tangkap dia dan ekstrak paksa energi asalnya. Mata Wei Wuyin tiba-tiba menyala ketika dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sungguh usaha yang sia-sia. Zhuowen, karena kamu telah menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan itu, Wei Wuyin menghentakkan kaki kanannya dan menyerang Zhuowen. Zhuowen melirik Wei Wuyin dengan acuh-ta'acuh, tapi dia tidak melawan Wei Wuyin secara langsung. Sebaliknya, sosoknya melintas dan dia lari ke belakang. Meskipun Wei Wuyin juga berada di puncak tahap langit abadi, dia memiliki jimat suci dan lebih kuat dari Kong Liansun dan Raja Mayat Pertama. Tidaklah bijaksana bagi Zhuowen untuk melawannya secara langsung. Wei Wuyin tidak meragukannya. Menurutnya, budidaya Zhuowen lebih rendah darinya, jadi membunuh Hewushang mungkin hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak berani menghadapinya sama sekali. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, sangat cepat. Mereka tiba di lokasi pasir hisap pemakan jiwa dalam sekejap. Zhuowen tiba-tiba melangkah ke dalam jangkauan pasir hisap pemakan jiwa. Wei Wuyin mengerutkan kening saat dia melirik pasir hisap pemakan jiwa yang terus mengalir dengan sedikit ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa pasir hisap pemakan jiwa ini tidak sederhana, tetapi melihat Zhuowen dengan aman memasuki jangkauan pasir hisap pemakan jiwa, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Suara mendesing. Wei Wuyin melangkah ke dalam jangkauan pasir hisap pemakan jiwa. Kemudian, kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba menghancurkan tubuhnya. Kemudian, butiran pasir hisap yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pasir hisap pemakan jiwa, membentuk pasir hisap besar di udara. Segera setelah tangan pasir hisap terbentuk, ia meraih Wei Wuyin dan menariknya ke dalam jangkauan pasir hisap pemakan jiwa. Wei Wuyin bahkan tidak melawan saat seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam pasir hisap. Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Wei Wuyin kaget dan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat melihat Zhuowen berjalan di langit. Zhuowen mengabaikan keterkejutan Wei Wuyin. Dia mengarahkan tangan kanannya ke kekosongan dan menggunakan teknik abadilonepik. Gunung besar dan megah itu jatuh dari langit dan menghantam Wei Wuyin dengan keras. Wajah Wei Wuyin muram. Dia mengacungkan tangan kanannya dan gelombang kekuatan inti surgawi menyembur keluar dan berubah menjadi seekor elang raksasa. Teriakan elang bergema. Kemudian, elang raksasa itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, menjatuhkan teknik abadilonepik. Wei Wuyin juga menemukan bahwa saat dia menggunakan kekuatan inti surgawinya, kecepatan pasir hisap pemakan jiwa meningkat, dan dia semakin dekat ke pusaran di tengah pasir hisap. Dengan firasat tajam Wei Wuyin, dia bisa merasakan bahwa jika dia tersedot ke dalam pusaran, dia akan dikutuk selamanya. Zhuowen sama sekali tidak peduli tentang satu-satunya puncak yang diledakkan. Sebaliknya, dia mengarahkan tangan kanannya sekali lagi, dan kekuatan inti surgawi yang melonjak memasuki satu-satunya puncak, menyebabkannya mengembang puluhan kali lipat, dan bergemuruh saat menekan ke bawah ke tanah. Mata Wei Wuyin muram. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan inti celestialnya untuk melawan pelecehan Zhuowen. Terlebih lagi, dengan pelecehan Zhuowen, dia semakin dekat dengan pusaran di tengah pasir hisap. Dia juga mengetahui tujuan akhir Zhuowen. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku ingin kamu mati. Mata Wei Wuyin muram. Dia mengarahkan tangan kanannya ke gelabela dan segera memanggil bis and voice saint talisman. Jimat suci utusan binatang berisi hantu binatang buas menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno, termasuk Tauti. Astaga! 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 Hantu binatang buas yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menerkam Zhuowen seolah-olah mereka sudah gila. Mereka memicu badai yang kuat dan menakutkan di sekitarnya, menyelimuti Zhuowen seluruhnya. Melihat Wei Wuyin mengeluarkan jimat suci utusan binatang, Zhuowen mencibir. Dia telah menunggu saat Wei Wuyin menggunakan bis and voice saint talisman. Zhuowen mengarahkan tangan kanannya ke gelabela dan langsung mengeluarkan jimat primitif. Saat jimat primitif muncul, hantu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hamburan. Jimat suci utusan binatang yang awalnya melayang di depan Wei Wuyin bergetar terus-menerus. Itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari kendali Wei Wuyin, menerobos udara dan menyapu menuju Zhuowen. Apa yang sedang terjadi? Apakah jimat orang ini adalah jimat yang mengandung energi asal yang disebutkan Hewushang? Sial, jimat aneh ini sebenarnya mulai mempengaruhi bis and voice saint talisman miliku. Tatapan Wei Wuyin muram. Dia melambaikan lengan bajunya, berniat menyapu bis and voice saint talisman ke dalamnya. Sayangnya, bis and voice saint talisman sudah hampir lepas kendali. Saat Wei Wuyin hendak menyapu bersihnya, utusan binatang buas saint talisman mendengung saat benda itu merobek udara dan melesat ke arah Zhuowen. Bajingan. Wei Wuyin meraung marah. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Melihat utusan binatang jimat suci yang merobek udara, tatapan Zhuowen menyala-nyala. Namun, saat bis and voice saint talisman hendak mencapai Zhuowen, ruang di sekitar bis and voice saint talisman tiba-tiba hancur. Di ruang yang hancur, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan meraih jimat suci utusan binatang. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, utusan binatang saint talisman ditarik ke angkasa. Wajah Zhuowen membeku. Tatapannya suram. Dia mengambil langkah maju dan menyapu ke angkasa. Kemudian, dia melontarkan pukulan, menghantam ruang angkasa. Gemuruh. Dalam sekejap, kekosongan itu meledak. Apalagi ledakan semacam ini terjadi terus-menerus. Dalam sekejap, kekosongan dalam radius beberapa ratus kaki di sekitar pasir hisap pemakan jiwa meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen mundur beberapa langkah. Kemudian, dia dengan murah menatap ruang di sekitarnya yang masih meledak. Dia sangat marah di dalam hatinya. Dari saat kontak tadi, dia sudah menebak siapa pemilik tangan itu. Di antara sekelompok orang yang masuk kali ini, hanya Yang Yi yang mampu menggunakan kekuatan kehampaan dengan begitu terampil. Yang Yi, Zhuowen berteriak dengan suara yang dalam. Retakan. Ruang yang berjarak 150 meter dari pasir hisap pemakan jiwa hancur sedikit demi sedikit saat sosok anggun perlahan melangkah keluar. Orang ini mengenakan topeng setan, memperlihatkan sepasang mata yang menilai Zhuowen dengan ejekan. Dua sosok diam-diam mengikuti di samping Yang Yi. Salah satunya adalah Dewi Klan Nabi, Yan Tianwei. Yang lainnya adalah pria kekar dengan tubuh seperti menara besi. Saudara muda Zhuowen, sepertinya kamu telah memperoleh banyak manfaat di sini. Kecepatan kemajuanmu cukup cepat, Yang Yi berkata dengan acuh-ta'acuh. Mengatakan demikian, Yang Yi menyerahkan Rune Suci Utusan Org kepada Yan Tianwei di belakangnya. Setelah menerima Rune Suci Utusan Org, mata tenang Yan Tianwei tiba-tiba menunjukkan warna yang menyala-nyala. Kemudian, dia langsung menekan Rune Suci Utusan Org ke dahinya. Melihat pemandangan ini, mata Zhuowen tiba-tiba menjadi suram. Aura di tubuh Yan Tianwei sangat familiar bagi Zhuowen. Aura ini adalah aura sumber kekuatan. Jelas sekali, Yan Tianwei seharusnya menyatu dengan banyak Saint Rune dan menyempurnakannya menjadi origen talismen. Anak laki-laki ini juga memiliki jimat asal. Jika aku bisa merebutnya, manfaatnya bagiku tidak akan ada habisnya. Yan Tianwei menatap Zhuowen di depannya dengan mata berbinar. Yang Yi berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, secara alami saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Mengatakan demikian, Yang Yi melirik pria kekar di sampingnya dan berkata, tangkap anak ini. Pria kekar itu menyeringai dan berkata, jangan khawatir, Tuhan. Menangkap anak laki-laki ini bukanlah masalah sama sekali. Mengatakan demikian, pria kekar itu menginjak kaki kanannya dan tiba-tiba berlari ke dalam jangkauan pasir hisap pemakan jiwa. Suara mendesing. Saat pria kekar itu bergegas ke pasir hisap pemakan jiwa, pasir hisap yang tak berujung tiba-tiba melonjak dan memicu sungai besar pasir hisap seperti air terjun. Ia bergegas menuju pria kekar itu dengan tujuan menyeretnya ke kedalaman pasir hisap. Saat pasir hisap mengalir ke depan pria kekar itu, dia menyeringai dan tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Kemudian, pasir hisap yang menakutkan langsung dibubarkan oleh pukulan ini, dan kekuatan hisap mengerikan yang menyapu dari kedalaman pasir hisap pemakan jiwa langsung dibubarkan oleh pukulan ini. Suara mendesing. Namun, pasir hisap di dalam pasir hisap pemakan jiwa terlalu besar. Setelah air terjun pasir hisap dihancurkan oleh pria kekar itu, pasir hisap dalam jumlah yang lebih mengerikan tiba-tiba naik dan mengembun menjadi pasir hisap yang sangat besar yang menyambar pria kekar itu. Apa yang bisa dilakukan pasir hisap padaku? Suara menghina datang dari tangan pasir hisap. Kemudian, tangan pasir hisap langsung runtuh menjadi pasir halus yang tak terhitung jumlahnya, dan pria kekar itu melompat keluar dan bergegas menuju Zuawan. Murid Zuawan menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pria kekar itu memberinya perasaan yang sangat kuat. Kekuatan hisap pasir-hisap pemakan jiwa tidak berpengaruh banyak padanya sama sekali. Pria kekar ini benar-benar seorang dewa sejati. Aku tidak boleh bertarung dengannya. Pikiran Zuawan seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ahli di atas alam abadi sejati yang bisa menahan kekuatan hisapan pasir-hisap pemakan jiwa. Melihat pria kekar itu menghancurkan penghalang pasir hisap yang tak terhitung jumlahnya selangkah demi selangkah dan terus-menerus mendekatinya, mata Zuawan menunjukkan ekspresi tegas. Dia menghentakkan kaki kanannya dan segera terjun ke pusaran di tengah pasir-hisap pemakan jiwa. Pada saat yang sama, dia menyegel semua aura yang berhubungan dengan jiwa di lautan kesadarannya seolah-olah itu adalah benda mati. Zuawan tahu bahwa pasir-hisap pemakan jiwa sebenarnya memperlakukan benda mati sebagai nutrisi dan pada dasarnya menguburnya di bagian terdalam tanah. Dia bisa menggunakan kekuatan pasir-hisap pemakan jiwa untuk melarikan diri ke bawah tanah terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!